Aliansi Pernikahan Hal ini membuat Su Fang tampak seperti mangsa yang menunggu untuk dirawat oleh para pemburu di mata para petinggi. Setelah banyak pertimbangan, inilah satu-satunya cara. Su Fang tidak punya ide apapun saat ini, terutama karena dia tidak bisa memikirkan cara yang baik untuk menyelesaikan situasi saat ini. Aotian Chanhen tiba-tiba berkata, meskipun konstelasi sembilan surga kita adalah kekuatan yang besar, kita berada di alam luar dan bukan di dunia besar. Jika kekuatan itu benar-benar ingin menyerang kita, kita tidak akan bisa melawan. Namun, jika kita bisa membentuk aliansi pernikahan dengan kekuatan yang besar, masalah ini memang bisa diselesaikan. Siapa yang mengira bahkan Aotian Chanhen akan menyetujui aliansi pernikahan? Aliansi pernikahan memang merupakan pilihan terbaik. Seperti yang dikatakan Saudara Bangga Surga, sekte kita berada di negeri asing, jadi kita tidak memiliki perlindungan dunia yang besar. Itu fatal. Demi masa depan sekte kita, sangat penting bagi kita untuk menemukan kekuatan yang kuat untuk bersekutu. Kami melihat penampakan makam Kaisar Agung dan kemunculan Ras Iblis dengan mata kepala kami sendiri. Selain itu, kami menerima kabar bahwa sejumlah besar wanita misterius telah muncul. Agaknya, ini ada hubungannya dengan Ras Iblis. Mengingat sekte kami berada di negeri asing, kami pasti akan menjadi target pertama Ras Iblis. Kita harus memikirkan tentang Ras Iblis. Berbicara tentang Ras Iblis, ini jelas lebih serius daripada masalah Shao Ying. Pencerahan sejati etiril hanya akan menarik perhatian para ahli, tetapi jika Ras Iblis benar-benar terlibat dalam dao yang benar, seperti kita, kekuatan yang didirikan di luar dunia besar, pasti akan terlibat terlebih dahulu. Bahkan jika kita membentuk aliansi pernikahan, kita harus menemukan kekuatan yang besar. Kali ini, dengan bekerja sama dengan Gerbang Meditasi Brahma, Huoyan Sinrikyo, dan Gerbang Gulir Segudang Langit Cerah, kita dapat membangun landasan kepercayaan. Ketiga kekuatan ini adalah lumayan, terutama Huoyan Sinrikyo dan Clear Skismiriat Skrollgate. Keduanya sangat berpengaruh. Mari kita akhiri diskusi di sini. Mengenai bagaimana membentuk aliansi pernikahan dan kekuatan apa yang digunakan untuk membentuk aliansi pernikahan, kita perlu mendiskusikannya dengan hati-hati. Ketika ketiga tetua agung mendengar pendapat para tetua agung di bawah, mereka sedikit banyak sepakat untuk membentuk aliansi pernikahan dengan kekuatan besar. Kemudian, Penatua Huangfu memandang Su Fang. Kamu juga harus kembali dulu. Jangan khawatir dan berkultivasi. Ini adalah tempat latihan sekte kami. Tidak ada yang bisa menyentuhmu di sini. Berkultifasilah jika perlu. Kemudian murid akan kembali ke alam rahasia artefak berharga dan melanjutkan pemurnian. Mengolah. Tentu saja itu bagus. Su Fang sangat senang. Kebetulan dia bisa menyerap kivalet hamil hebat. Kamu harus memikirkan tentang pernikahan ketika kamu kembali. Sekte ini melakukan ini demi kebaikanmu sendiri, jadi kami secara alami akan menghormati keinginanmu. Grand Elder menganggup dan menatap Master Luan. Tuan Luan dan Su Fang menangkupkan tangan mereka dan meninggalkan Aula. Segera, dia meninggalkan bidang dao khusus dan tiba di alam mistik alat berharga bidang dao inti. Langit dan bumi dipenuhi dengan kiumgu hamil besar, membuat Su Fang ingin melepaskan semua kemampuannya dan menyerapnya tanpa hambatan. Setelah kembali ke dojo yang dibangun di kedalaman kehancuran, Luan Tian Master tidak memasuki tempat perlindungan. Sebaliknya, dia menasihati, sekarang adalah waktu yang istimewa. Sebaiknya kamu tidak meninggalkan dojo. Jika kamu ingin menyempurnakan senjata di masa depan, kamu bisa melakukannya. Di domain rahasia senjata berharga ini, hanya perintah para tetua yang berguna kepadamu. Setelah menyaksikan orang tua itu pergi, Su Fang segera berbalik dan kembali ke ruang pelatihan. Dia sudah lama tidak kembali, dan tempat latihan masih dingin. Selain energi spiritual langit dan bumi, tidak ada kehangatan sama sekali. Tentu saja ada perbedaan. Sebelumnya, dia berada di alam abadi surga, tetapi kali ini, dia sudah berada di alam abadi mistik. Kekuatannya sepuluh kali lebih kuat dari sebelumnya. Dia duduk bersilah. Sekarang, dojo istana bintang adalah tempat terbaik untuk mengembangkan alam mistik primordial. Kebetulan dunia ini kosong. Auranya dingin dan banyak kotoran. Meskipun sulit untuk mengembangkan mistik primordial realm, yang sebanding dengan sebuah domain, di dunia tandus yang hampa dan rumit, hal itu relatif mudah. Setelah beristirahat selama beberapa hari, dia tiba di berbagai puncak kolam pemurnian di domain rahasia senjata berharga. Sebelumnya, dia telah menyerapki ungu hamil besar dari puncak kolam surgawi dan puncak kolam lainnya. Dia terbang menuju puncak kolam yang tidak dikenalnya. Siapa kamu? Penjaga gerbang puncak kolam ini bukanlah murid seperti Huang Liao yang akrab dengan Su Fang. Sebaliknya, itu adalah seorang pria parubaya yang berpakaian sembarangan. Ketika dia melihat wajah asing Su Fang, dia melangkah ke depannya. Ketika dia membuang token itu, murid itu segera mundur dan membiarkan Su Fang masuk sambil tersenyum. Dia adalah Huang Fu Sao Ying yang menyebabkan sekte menjadi gelisah. Murid itu menunggu lama Su Fang masuk. Perhatiannya masih tertuju pada pintu untuk waktu yang lama. Di dalam puncak kolam. Begitu dia masuk, dia tidak lagi seperti dulu. Dia takut pada serigala di depan dan harimau di belakang. Ki ungu hamil besar di koridor melonjak menuju lengan kanan Su Fang. Terutama telapak tangannya, seperti magnet yang menyerap energi di sekitarnya. Setelah memasuki gua karas formasi pemurnian pusat, ratusan murid yang sedang memurnikan merasakan aura asing melonjak. Mereka semua memandang Su Fang. Ada yang asing, ada pula yang familiar. Di antara murid-murid ini, ada juga murid penting seperti King Kui dan Yuan Yi Fang. Namun, ketika mereka melihat Su Fang, mereka tidak mengudara. Mereka berinisiatif untuk memisahkan ruang bagi Su Fang untuk bercocok tanam. Orang-orang di sekitarnya berdiskusi secara diam-diam. Mereka sudah terbiasa dengan hal ini. Saat ini, di seluruh konstelasi sembilan surga, dari murid biasa hingga tetua agung, tidak ada orang yang tidak mengenalnya. Setelah menunggu beberapa saat, dia mengeluarkan beberapa bahan pemurnian dan menempatkannya ke dalam kuali terbesar. Meskipun tidak ada yang memperhatikan, dia menggunakan tangan kanannya untuk mengaktifkan kekuatan menakjubkan. Menggunakan seni kecil sembilan bintang surgawi sebagai sumber Kinya, dia mulai menyerap Ki Ungu Hamil Besar di dalam kuali. Ketika Ki Ungu Hamil Besar mengalir ke lengan kanannya, itu juga melewati bahunya dan ke dada kanannya. Dalam sekejap, seluruh tubuh kanan atas Su Fang berubah menjadi ungu. Tentu saja, Anda harus melihat ke seluruh tubuhnya untuk melihat keadaan ini. Orang normal tidak akan bisa melihatnya dengan mata telanjang. Su Fang juga merasa agak sulit membiasakan diri dengan keadaan ini. Itu seperti bola api ungu yang berubah menjadi binatang buas, terus-menerus mengaum maju mundur. Dalam waktu kurang dari tiga hari, primordial Valet Ki di kuali senjata terbesar telah diserap seluruhnya olehnya. Kemudian, dia diam-diam mengedarkan Kinya. Meskipun dia sepertinya sedang mengembangkan seni kecil sembilan bintang surgawi, dia sebenarnya menyerap Ki Valet primordial yang tidak terlihat dengan mata telanjang dari kuali senjata. Ki Ungu Hamil Besar di dalam penghalang gua juga melonjak ke dalam tubuhnya tanpa terlihat. Saat ini, lengan kanannya memiliki kekuatan suci yang secara alami ditanggapi oleh Ki Ungu Hamil Besar dan mengenalinya sebagai tuannya. Ini mungkin karena roh Ki Dharma Ungu terus-menerus menyatu dengan tubuhnya. Sedangkan untuk pemurnian, kali ini dia sedang bersiap untuk memurnikan harta karun misterius kelas menengah. Memurnikan harta karun misterius kelas menengah di alam arcana imortal agak sulit bagi sebagian besar pembudidaya. Ini membutuhkan api sejati, Ki sejati, dan pemahaman tentang pengetahuan pemurnian. Persyaratan itu sangat mengejutkan. Sepertinya dia hanya bisa memurnikan berbagai zat dengan menggunakan kuali, namun kenyataannya, dia bisa menggunakan lengannya untuk mengaktifkan awan api ilusi untuk memurnikan zat dalam waktu singkat. Sekitar setengah tahun kemudian, Ki Ungu Hamil Besar dilahap seluruhnya oleh Su Fang seperti binatang buas. Tidak ada satu kuali pun yang luput. Dia datang ke puncak hamil hebat yang baru. Semua murid pemurnian internal mengenal Su Fang. Tentu saja, ada juga yang menertawakannya, menunggu untuk melihat bagaimana akhir Su Fang. Lagi pula, seseorang berani menentang sekte itu secara terbuka demi dia. Dia terus menyerap Ki Ungu Hamil Besar dari kuali. Dia tidak hanya memurnikan, tetapi dia juga berkultivasi pada saat yang sama. Dia menggabungkan etiril miriat laus dao yang telah dipahami kaisar manusia dengan alam primordial etiril. Su Fang juga terus meningkatkan kesulitan kultivasinya. Sekarang setelah dia menggunakan wawasan etiril, dia dapat mengendalikan sebagian besar Ki spiritual dari ketiadaan. Ditambah dengan seni kecil sembilan bintang surgawi, itu seperti metode budidaya istana astral, memungkinkan Su Fang untuk terus tumbuh lebih kuat. Kultivasinya berubah dari keadaan normal alam abadi yang mendalam ke puncak. Ditambah dengan kemampuan ilahi reinkarnasi kaisar musim semi kuning, kecepatan kultivasinya hanya bisa digambarkan sebagai sesuatu yang menakutkan. Dia juga melahap fisik daois Yue Jingian. Kekuatan fisik daois yang tak berbentuk juga menyebabkan keseluruhan kemampuannya berubah seiring dengan kekuatannya. Dia sekarang mengikuti arus. Selama dia diberi waktu yang cukup, dia pasti bisa dengan cepat menerobos dan menjadi lebih kuat. Berikutnya. Dalam waktu kurang dari setengah tahun, dia telah sepenuhnya melahap semua ki ungu hamil besar di puncak hamil besar. Bola balik, dalam beberapa tahun, lebih dari separuh ki ungu hamil besar telah diserap seluruhnya olehnya. Dalam beberapa tahun ini, kaisar musim semi kuning dan gangguannya di alam astral Huang Z telah bergejolak di konstelasi sembilan surga. Namun, hal itu tidak mempengaruhi budidayanya sama sekali. Guru surgawi Luan mengirimkan transmisi suara ke Su Fang untuk melakukan perjalanan. Sesuatu pasti telah terjadi. Ketika dia tiba di istana di puncak alam rahasia artefak berharga, Penatua Huangfu kebetulan juga ada di sana. Ada juga beberapa tetua lainnya. Tidak banyak petinggi. Setelah Su Fang duduk, Penatua Huangfu secara bertahap berkata, para petinggi berdiskusi secara umum. Mereka semua merasa bahwa aliansi pernikahan tidak buruk. Sekte juga dapat benar-benar membentuk aliansi. Saat ini, yang paling cocok adalah Huoyan Shinrikyo dan Clear Skismiriat Skroldor. Kedua kekuatan ini selalu sangat dekat dengan sekte kita. Mereka juga sangat berpengaruh di dunia besar. Mereka memiliki koneksi tertentu di belakang mereka. Huoyan Shinrikyo. Pintu gulir segudang langit cerah. Su Fang tidak asing dengan hal ini. Pihak lain melanjutkan, Dua kekuatan besar bekerja sama dengan kita kali ini. Meskipun pada akhirnya kita tidak bisa mendapatkan harta kaisar agung musim semi kuning, beberapa kekuatan besar telah menjalin hubungan yang mendalam dan bekerja sama secara erat. Para petinggi telah memintaku untuk bertanya kepadamu, Jika kamu harus memilih antara sekte Matahari Ilahi Inferno dan pintu gulir segudang langit jernih, kekuatan mana yang akan kamu pilih? Tetua, murid ini ingin tahu apakah sekte tersebut punya rencana lain. Su Fang tidak langsung menjawab. Dia ingin tahu lebih banyak tentang pemikiran para petinggi. Tentu saja, aliansi pernikahan tidak bisa dilakukan antara murid perempuan biasa dari dua kekuatan. Kami akan meminta kedua sekte untuk menikahi murid khusus atau keturunan langsung dari petinggi. Segera, Anda juga akan menjadi murid khusus dari sekte kami. Hanya dengan begitu, itu akan dianggap sebagai pertandingan impian. Lalu, kami akan mengadakan perayaan besar untuk memberi tahu dunia bahwa kedua kekuatan telah membentuk aliansi. Selain itu, jika saatnya tiba, Anda mungkin harus menyerahkan rahasianya dari pencerahan sejati halus. Pencerahan sejati halus adalah yang disebut mahar. Dengan cara ini, kekuatan lain juga akan memiliki rahasia pencerahan sejati halus. Jika kekuatan lain berada dalam kesulitan, kekuatan lain harus membantu. Sekte ini memiliki pandangan jauh ke depan. Murid ini tidak punya hal lain untuk dikatakan. Kamu juga harus pergi dan memikirkannya. Demi masa depan sekte, para petinggi berharap kamu akan memberikan rahasia pencerahan sejati etiril kepada sekte tersebut. Ini adalah tanggung jawabmu sebagai murid. Di sisi lain, itu juga akan mengurangi lingkaran cahaya di sekitarmu. Jika kekuatan lain tahu bahwa rahasianya ada di tangan sekte, mereka tidak akan dengan sengaja mempersulitmu. Jika kamu punya pemikiran, beritahu saja Penatua Luan. Setelah Penatua Huangfu selesai berbicara, dia berdiri dan pergi. Setelah mengirim orang ini, Penatua Luan secara pribadi membawa Su Fang menjauh dari puncak gunung. Sebagai seorang Penatua, nadanya serius. Sekte ingin kamu menyerahkan kitab suci etiril. Ini demi kebaikanmu sendiri. Semakin besar kekuatan seseorang, semakin besar pula tanggung jawab yang bisa mereka pikul. Bagi beberapa ahli sejati, kitab suci etiril sama pentingnya dengan mata air kuning. Harta Kaisar Agung, sekte ini ingin berbagi beban denganmu, dan itu juga akan menguntungkan sekte tersebut. Terima kasih atas pengingat Anda, Penatua Luan. Murid ini akan memikirkannya dengan cermat. Sekarang, dia semakin menyetujui guru surga Wiluan. Dibandingkan dengan orang-orang seperti Penatua Huangfu, setidaknya dia tidak memiliki pemikiran yang berat. Itu mungkin karena alam rahasia artefak tidak melibatkan kekuatan sebenarnya dari konstelasi sembilan surga. Setelah tiba di puncak lainnya, Su Fang terus mengolah, memurnikan, dan menyerapki ungu kesuburan besar. Tentu saja, dia harus menyelesaikan masalah mendesaknya sekarang. Itu adalah aliansi pernikahan. Itu juga merupakan kultivasi ganda. Segera, dia akan memiliki mitra budidaya ganda. Dengan budidaya dan situasinya, tinggal di konstelasi sembilan surga adalah pilihan terbaik. 1162 Budidaya ganda. Itu tidak cocok untuknya. Saat kekuatannya meningkat, harta sihir yang dia sempurnakan juga terus berubah. Su Fang tiba-tiba mengerutkan kening, pernikahan adalah menemukan seorang wanita untuk berkultivasi ganda dan menjadi sahabat Tao. Kekuatan kedua kekuatan ini sebanding dengan dunia abadi Tian Dao dan bahkan istana Kaisar Ning. Hal-hal penting dapat dilakukan dengan satu kekuatan. Tetapi sangat sulit untuk menghadapi dua kekuatan. Saya hanya berada di alam abadi Suan dan baru saja menerima warisan Kaisar Agung. Saya membutuhkan waktu dan tempat untuk berkultivasi dengan tenang dan menjadi lebih kuat. Dia menempatkan dirinya pada posisinya. Su Fang samar-samar memikirkan lebih banyak pertanyaan, dan lebih banyak lagi pertanyaan muncul di benaknya. Setelah saya berkultivasi ganda dengan wanita itu, saya harus terus-menerus bertemu dengannya, atau bahkan bersama. Jika demikian, aura saya, teknik kultivasi saya, segala sesuatu tentang saya secara bertahap akan ditangkap olehnya. Jika wanita ini tidak dapat dipercaya dan mengetahui rahasiaku, bukankah aku akan mendapat masalah yang tak ada habisnya di masa depan? Terlebih lagi, jika aku bersama orang asing, bagaimana aku bisa berkultivasi dengan damai? Budidaya ganda. Ini bukan soal satu orang, tapi dua orang. Jika pihak lain tidak dapat dipercaya, itu sama dengan mengungkapkan rahasianya. Bahkan jika itu adalah kultivasi ganda dan pernikahan, saya harus menemukan orang yang dapat dipercaya. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, tidak ada pilihan lain. Secara keseluruhan, dengan kultivasi Su Fang saat ini, dia tidak dapat mengubah dunia. Berpikir mendalam, dia terus berpikir. Dia merasa seperti sedang mengemudikan perahu kecil, hanyut di lautan kekuatan sihir. Setelah beberapa saat, dia melihat sosok samar di kejauhan. Melihat wanita itu, itu adalah peri pertama, Su Hansin. Peri pertama secara alami muncul dalam kesadaranku. Tiba-tiba, dia sadar kembali dan memikirkan berkali-kali dia bertemu Su Hansin. Setiap saat selalu ada banyak masalah. Jika saya bisa berkultivasi ganda dengan Su Hansin, berdasarkan pemahaman saya tentang dia, dia benar-benar bisa dipercaya. Tapi jika gerbang langit hijau mempunyai keputusan untuknya, saya tidak tahu apakah dia bisa merahasiakannya untuk saya. Tentu saja, dia tidak tahu bahwa aku adalah Gosves Raksasa, dan aku adalah Gosves Raksasa. Ini adalah masalah. Lagipula, bukan murid istana bintang yang menyelamatkannya, tetapi Gosves Raksasa. Dengan hubungan ini, peri Su Hansin, siapa yang tidak suka berhutang budi pada orang lain, pasti akan menepati janjinya. Tapi aku tidak bisa begitu saja mendatanginya dan memberitahunya bahwa aku adalah Gosves Raksasa. Semua orang sedang mencari Gosves Raksasa sekarang, bagaimana aku bisa mengirimkan diriku sendiri padanya. Aku akan mengambil langkah demi langkah. Jika aku benar-benar tidak punya pilihan, aku lebih suka memilih peri Su Hansin. Namun, dia adalah peri nomor satu, sedangkan aku hanyalah murid biasa. Ketika dia memikirkannya, dia memikirkan banyak aspek. Untungnya, dia punya rencana, jadi dia terus berkultivasi dengan tenang. Lima tahun lagi berlalu. Tiba-tiba, ketika sejumlah besar murid masih berkultivasi di Puncak Chi, Su Fang mengambil api yang ganas dari kuali senjata. Kemudian, cahaya spiritual yang mengejutkan keluar dari kuali senjata dan keluar dari Puncak Chi. Artefak Dao Kelas Menengah Artefak Dao Kelas Menengah telah muncul. Dia hanya berada di alam abadi misterius, namun dia mampu menyempurnakan artefak Dao Kelas Menengah dengan begitu cepat. Beberapa ratus murid Puncak Chi ini semuanya tercengang oleh Su Fang. Bahkan murid inti tingkat tinggi itu juga iri saat melihat ini. Tidak lama kemudian, murid cipik lainnya juga datang untuk menonton pertunjukan tersebut. Di antara mereka, ada juga murid dari Puncak Celestial Chi. Ketika mereka mendengar bahwa itu adalah Su Fang, siapa yang akan mempercayainya? Para ahli dari alam rahasia artefak berharga juga secara pribadi muncul untuk memverifikasi harta Dharma di depan semua orang. Dari aura, kualitas, seni segel, formasi, dan aspek lainnya, mereka bahkan membiarkan murid lainnya melihatnya. Baru pada saat itulah semua orang mempercayainya. Su Fang juga melihat King Kui, Yuan Yifang, dan murid lainnya. Murid-murid seperti mereka yang dulunya disukai oleh surga telah kehilangan semua kemuliaan mereka di depan Su Fang. Semua orang dapat melihat bahwa para petinggi alam rahasia artefak berharga telah menaruh perhatian besar pada Su Fang. Masa depannya tidak bisa digambarkan sebagai tidak terbatas. Seorang murid yang telah berada di alam rahasia artefak berharga selama kurang dari 100 tahun mampu menyempurnakan artefak Dao kelas menengah. Ini telah mematahkan sejarah konstelasi sembilan surga. Setelah itu, Su Fang kembali ke Puncak Chi untuk mengolah dan menyempurnakan artefak seperti murid biasa. Yang mengejutkan, banyak murid menyadari bahwa Su Fang, yang telah terkenal dan memiliki masa depan cerah di depannya, tidak sombong dan merendahkan seperti murid inti lainnya. Sebaliknya, dia seperti murid biasa, berkultivasi di ponpik hari demi hari. Dengan kerja keras seperti itu, semua murid di alam rahasia artefak berharga mulai benar-benar menerima Su Fang. Setelah dua tahun berikutnya, Guru Luan mengirimkan pemikiran tentang roh primordial kepada Su Fang untuk menemuinya. Su Fang datang ke istana tingkat tinggi dan melihat penatua Huangfu yang dikenalnya lagi. Kali ini juga ada Aotian Chanhen. Tampaknya luka-lukanya hampir pulih. Penatua Huangfu langsung ke intinya, sekte sekarang hanya perlu memilih satu dari Huoyan Shinrikyo atau Gerbang Seribu Gulir Langit Jernih. Waktunya tidak dapat ditunda seperti ini. Para petinggi meminta saya untuk datang dan bertanya kepada Anda lagi. Ketika Su Fang mendengar ini, dia tahu bahwa Penatua Huangfu tidak membuatnya takut. Ini adalah hal yang sangat penting. Selain itu, bahkan Aotian Chanhen ada di sini. Di depan beberapa tetua dan petinggi, dia menangkupkan tinjunya dan berkata, saya memilih Clear Sky Towsan Scroll Gate. Gerbang Seribu Gulir Langit Cerah. Penatua Huangfu terkejut pada awalnya, tetapi kemudian dia menjadi santai. Mengapa Aotian Chanhen sangat prihatin? Aku jarang berhubungan dengan sekte-sekte besar itu. Aku tidak mengenal satupun murid. Namun, terakhir kali, peri pertama dari Gerbang Seribu Gulir Langit Jernih datang ke sekte tersebut. Kudengar para petinggi ingin memilih amurid untuk menjadi pasangannya. Ketika dia datang ke sekte saya, saya tidak sengaja melakukan kontak dengannya. Maksudmu peri Suansin? Penatua Huangfu awalnya santai, tetapi tiba-tiba dia terkejut. Dia merasa telah melihat hantu. Aotian Chanhen melihat ekspresinya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Peri pertama peri Suansin. Saudara Huangfu, mengapa kamu seperti ini? Saudaraku, kamu tidak tahu. Dalam seratus ribu tahun kamu mengasingkan diri, ada banyak bintang yang sedang naik daun. Di dunia anak muda, peri Suansin dikenal publik sebagai kecantikan nomor satu. Banyak anak muda di surga dunia mengaguminya. Yang terpenting, dia adalah cucu perempuan Suan Yintian. Maksudmu Suan Yintian? Ya, itu adalah tetua agung Clear Sky Towsan Scroll Gate, Suan Yintian. Ketika Anda ditunjuk sebagai elder, saya ingat bahwa orang ini datang untuk memberi selamat kepada Anda atas nama Clear Sky Towsan Scroll Gate. Apakah Anda ingat? Saya ingat, saya ingat. Suan Yintian dari Clear Sky Towsan Scroll Gate adalah seorang senior tua. Kemudian, ketika saya pergi ke Clear Sky Towsan Scroll Gate di dunia besar Sianao, saya melihat senior tua ini lagi. Semua orang di grid dunia tahu tentang dia. Dia menjadi terkenal sejak lama. Aotian Chanhen menghela nafas dan menatap Sufang, kamu. Apa? Sufang tidak tahu apa yang dia bicarakan. Cucu perempuan Suan Yintian, setelah kamu berkultivasi ganda dengannya, kamu akan beruntung. Kamu hanya seorang dewasuan, tetapi kamu akan berkultivasi ganda dengan keindahan nomor satu di dunia surgawi. Dia mungkin nomor satu. Bukan hanya saja dia cantik, tetapi kekuatan dan kultivasinya juga hampir sama dengan kita para tetua. Untuk seseorang seperti Suan Yintian, cucunya pasti jenius. Kamu adalah katak yang bernafsu pada angsa. Bahkan Tuan Luan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Seekor katak bernafsu pada angsa. Bantah Sufang. Melihat para tetua yang meremehkannya, dia tidak senang. Saya tidak berpikir itu rumit. Terakhir kali saya melihat Suan Sin, dia datang ke sekte untuk memilih murid laki-laki untuk berkultivasi ganda. Karena saya akan menjadi murid istimewa di masa depan, mengapa tidak bisa? Mungkin. Bukannya kamu tidak bisa, tapi kamu tidak bisa. Penatua Huang Fu melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada Sufang untuk diam. Suan Sin adalah pria nomor satu. Di masa depan, pasangannya harus menjadi pria nomor satu. Kamu hanya berada di alam abadi Suan sekarang. Dia sama sekali tidak menyukaimu. Terlebih lagi, dia memiliki Suan Yintian di belakangnya. Sebagai penatua tertinggi, bagaimana dia bisa membiarkan cucunya memilih murid acak di alam abadi Suan untuk berkultivasi ganda? Coba pikirkan, Anda adalah katak yang bernafsu pada angsa. Hah, gelombang. Tanpa diduga, bahkan para murid yang menjaga inti alam rahasia artefak berharga, baik di dalam maupun di luar gerbang, tidak bisa menahan tawa. Ini, penatua Huangfu tidak terlalu memikirkannya, tapi dia tidak setuju. Dia tidak ingin membuang waktunya. Apakah aku tidak punya hak untuk memilih? Namun, Sufang sangat serius. Dia menangkupkan tinjunya dan membungkuk kepada para tetua. Karena aku punya hak untuk memilih, aku akan mengikuti keinginan sekolah dan memilih gerbang seribu gulungan. Lalu izinkan aku mencoba dan melihat apakah aku bisa mendapatkan persetujuan Suan Sin. Jika aku tidak memperjuangkannya, maka aku menang aku tidak punya peluang. Tapi jika aku memperjuangkannya dan gagal, maka aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Saudara Huangfu, menurutku, Aotian Changhen tiba-tiba menepuk bahu penatua Huangfu. Kaum muda penuh semangat. Kita harus memberi mereka jalan tanpa hambatan. Dengan begitu, mereka bisa melangkah lebih jauh. Oke, oke, bagaimanapun, masih ada waktu sebelum keputusan diambil. Lalu saya akan meminta utusan saya untuk pergi ke gerbang seribu gulungan dan menanyakan hal ini kepada Suan Yintian. Mari kita lihat apa yang terjadi. Pada akhirnya, penatua Huangfu tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Sufang. Selain itu, Aotian Changhen juga ada di sana. Dia harus menghadap Sufang dan meninggalkan Aula tanpa daya. Setelah para tetua pergi, Sufang mendengar para murid yang berjaga di sekitar istana diam-diam berkata bahwa dia adalah seekor katak yang ingin makan daging angsa. Semua orang tahu tentang peri Suan Sin. Dan dia. Setelah kembali ke alam rahasia artefak, Sufang terus berkultivasi. Dia memperkirakan bahwa dia akan segera menerobos alam dao pertama dan melangkah ke alam dao kedua. Dia juga mulai menyerapki ungu hamil besar dan menerobos ke puncak alam dao pertama. Sekitar beberapa bulan kemudian, ketika Sufang hendak menerobos ke puncak alam dao pertama, dia tiba-tiba mendengar murid-murid puncak Chi berbicara tentang dia. Ketika dia mendengar berita bahwa dia ingin menemukan peri nomor satu dari gerbang seribu gulungan menyebar. Sekarang, semua orang menganggapnya sebagai lelucon dan menertawakannya. Bahkan para tetua mengatakan bahwa dia adalah seekor katak yang ingin makan daging angsa. Mungkinkah kabar baik tidak menyebar? Siapa peduli? Jika mereka ingin membicarakannya, mulut mereka tertuju pada mereka. Dia akan menerobos. Sufang meninggalkan puncak Chi lagi dan kembali ke lapangan dao yang dibangun di tempat terpencil dan dingin. Dia mengambil sumber daya dan mengatur formasi. Kemudian, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menerobos tubuhnya. Roda yin yang dao dan pecahan dunia di tubuhnya terus menyatu, dan kekuatan mengejutkan dari dunia yin dan yang melonjak. 22 yang meridian berubah menjadi keberadaan ajaib seperti cincin pertumbuhan. Bersama dengan kekuatan reinkarnasi, hal itu menyebabkan kekuatannya terus-menerus memberikan dampak. Mungkin karena kecepatan kultivasinya terlalu cepat, dia tidak menyangka ada kotoran yang keluar dari kulitnya sebelum aura kesengsaraan muncul. Meski tidak terlalu banyak, namun tetap saja ada bau amis. Setelah dia menerobos beberapa saat, tiba-tiba terdengar desahan. Tubuhnya pertama-tama menyemburkan aura kesengsaraan, lalu langsung terbakar dengan api kesusahan yang gila, membentuk momentum yang membara di tubuhnya. Dampaknya membuat tubuhnya dalam keadaan hampir hancur. Su Fang menikmati rasa sakit ini, seolah-olah baru saat itulah dia merasa masih hidup. Dengan rasa sakit, sepertinya ada persepsi. Setelah beberapa hari, api kesengsaraan perlahan menghilang. Tubuhnya menyambut transformasi. Meridiannya terlahir kembali, asal usul inti emas dan bukaan ilahi miliknya terus berubah. Roh primordial aslinya dan roh primordial kedua juga dipisahkan pada saat yang bersamaan. Saat dia menerobos ke alam dao kedua, roh primordialnya juga berubah. Alam dao kedua. Dia melangkah ke dunia lain. 1163. Di alam abadi yang mendalam, setiap transformasi adalah proses yang sulit untuk dipahami. Satu-satunya hal yang dapat dipahami oleh seorang kultifator adalah tubuhnya sendiri, meridian, daging, tulang, inti emas, celah ilahi, pertahanan fisik, dan sebagainya. Pada saat ini, kekuatan hidup yang dikonsumsi di dunia astral rawa sunyi akhirnya pulih ke puncaknya. Su Fang langsung terlihat seperti anak berusia 18 tahun. Dia penuh semangat dan vitalitas, dan tidak ada bekas rambut di pelipisnya. Transformasi tubuh fisiknya sangat mengejutkan. Itu tiga kali lebih dalam dari alam dao pertama, dan keseluruhan kekuatannya telah meningkat beberapa kali lipat. Setelah terobosan, ki sejati di tubuhnya tampak kosong, dan hanya sebagian saja yang mengalir melalui meridiannya. Dia mulai menelan pil dan benda spiritual, dan menggunakan pencerahan sejati etiril untuk menyerap energi alam di sekitarnya ke dalam tubuhnya, dan mulai meningkatkan ki sejatinya secara gila-gilaan. Sekarang saya memiliki kemampuan untuk melindungi Void Cauldron, jadi bagaimana jika orang lain melihatnya? Saya bisa masuk dan mengolah laut darah musim semi kuning tanpa khawatir. Bahkan para tetua tidak dapat melihat dunia batin dari Void Cauldron. Sudah waktunya untuk meningkatkan kekuatannya. Dia memisahkan roh primordial keduanya dan membiarkannya bersembunyi di susunan di sekitar transformasi kuali, sementara tubuh utamanya masuk ke dalam transformasi kuali. Ketika dia sampai di ruang transformasi kuali, tubuh fisiknya langsung runtuh dan hancur berkeping-keping, berubah menjadi laut darah mata air kuning. Sekarang, ukurannya lebih dari 700 kaki, dan terlihat sangat menakutkan. Sejumlah besar pil jatuh ke laut darah musim semi kuning, dan dengan seni reinkarnasi, laut darah musim semi kuning berubah menjadi pusaran air yang mengejutkan. Pusaran darah Pada saat ini, Su Fang sepertinya telah melihat serangan pusaran darah kaisar besar musim semi kuning ketika dia menghancurkan kekuatan besar, dan itu bisa menelan semuanya dalam sekejap. Setelah mendapatkan warisan kaisar agung, saya juga harus mengintegrasikan kekuatan kaisar agung dengan baik. Laut darah musim semi kuning, suatu hari nanti, saya akan mengolah tubuh sejati musim semi kuning, dan mampu menciptakan roh darah abadi, atau mengolah bahkan kekuatan yang lebih menakjubkan. Dengan bantuan pedang reinkarnasi, arsip guntur suanming, dan harta ajaib lainnya, saya, Su Fang, juga dapat memandang rendah alam abadi ini. Puncak tertinggi kaisar agung musim semi kuning yang tidak bisa dia kembangkan, pasti akan dipromosikan di tanganku, melampaui dia, dan mengejutkan surga. Laut darah musim semi kuning berubah menjadi pusaran air dan menelan pil, membuat Su Fang berambisi. Dia juga mengaktifkan tubuh sejati transformasi darah dan tubuh sejati teratai hitam. Dia sepenuhnya melepaskan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa dan berkultivasi dengan laut darah mata air kuning. Dia ingin menggabungkan kekuatan tubuh fisiknya, tubuh aslinya, dan tubuh Dao menjadi satu. Pada saat yang sama, pedang reinkarnasi dunia bawah juga muncul di pusaran darah, melepaskan kekuatan reinkarnasi yang menakjubkan. Itu dibudidayakan dan digabungkan dengan laut darah dunia bawah, yang setara dengan terus bergabung dengan Su Fang. Dengan ranahku saat ini, aku tidak bisa menggunakan pedang reinkarnasi sama sekali. Untungnya, roh pedang reinkarnasi dapat melindungi tuannya. Namun, hanya dengan roh pedang, aku tidak dapat menggunakan seluruh kekuatanku. Jika aku menghadapi yang absolut ahli, saya bisa menyelamatkan hidup saya, tapi saya tidak bisa melawan. Merasakan kondisi kultivasinya, dia memperhatikan perpaduan empat kuali pil tingkat tertinggi dan kuali keberuntungan biduk. Penggabungan lima kuali itu lumayan, tapi kuali keberuntungan biduk besar adalah artefak Dao tingkat raja. Tidak mudah untuk melampaui artefak Dao tingkat tertinggi. Untung, semangat senjata kuali keberuntungan biduk juga mulai bangkit. Ternyata kuali harta karun yang tiada taraf ini juga memiliki roh senjata. Kuali harta karun berbeda dari harta ajaib lainnya. Ada formasi tak terbatas di dalam kuali dan kuali itu sangat besar, jadi sulit untuk memiliki roh senjata. Namun, kuali keberuntungan biduk secara bertahap telah mengembangkan roh senjata setelah bertahun-tahun menyatu dengan kaisar besar musim semi kuning. Sekarang, roh senjatanya tidak sebaik roh pedang reinkarnasi, tapi setidaknya dia sudah mulai menerima Sufang. Pada saat ini, sebuah pemikiran memasuki kuali keberuntungan biduk. Begitu masuk, di dalamnya ada dunia yang kabur. Kemudian, cahaya harta karun biru samar muncul di depan Sufang. Itu adalah roh senjata dari kuali keberuntungan biduk. Kesadarannya dan roh senjatanya menjelajahi ruang kuali bersama-sama. Setelah sekian lama, Sufang telah menguasai sebagian besar kuali dan berkomunikasi dengan roh senjata. Semangat senjata, aku tidak memiliki kekuatan untuk mendesakmu untuk saat ini. Saat kita semakin dekat dengan fusi, aku akan menaruh beberapa harta sihir kelas menengah ke dalam ruangmu untuk membantuku meningkatkan kualitasnya secara perlahan. Untuk saat ini karena itu, aku akan menggunakannya untuk menyempurnakan senjata. Aku tidak punya kekuatan itu. Saya akan menunggu guru menjadi lebih kuat, roh senjata menyetujui dalam hati. Setelah meninggalkan ruang kuali, empat kuali kelas tertinggi lainnya lebih mudah untuk digabungkan. Sufang membiarkan para ahli di bawah komandonya mulai mengolah berbagai segel dari empat kuali. Setelah beberapa saat, mereka akan dapat menggunakan kuali tingkat tertinggi untuk menyempurnakan ramuan langit abadi Yin yang tingkat atas. Dia juga memperhatikan botol Kaisar Dunia Bawah. Harta ajaib ini dimurnikan oleh Kaisar Dunia Bawah menggunakan kuali keberuntungan biduk. Big Goblin dan para ahli diam-diam berkultivasi di dalam. Saat Sufang menjadi lebih kuat, ada lebih banyak energi spiritual di dalam untuk dikembangkan oleh setiap orang. Dengan segala jenis sumber daya yang berharga, bahkan Biksu Agung Sangde, lima orang aneh dari dao hantu, dan lebih dari selusin ahli yang sangat kuat tidak hanya pulih dari luka-luka mereka, tetapi juga perlahan-lahan meningkatkan kekuatan mereka. Namun, dengan budidaya mereka, peningkatan kekuatan mereka tidak mengejutkan. Sufang berencana mencari tempat di masa depan untuk membangun kekuatannya sendiri, sehingga Big Goblin dan para ahli dapat berkultivasi dan menjadi lebih kuat secara alami. Tubuh asli, ada aura yang mendekat. Setelah berkultivasi selama lebih dari dua tahun, Roh Primordial II merasakan sesuatu. Saat tubuh aslinya terbang keluar dari kuali transformasi wadah dan bergabung dengan Roh Primordial II, dia merasakan bahwa Roh Primordial Guru Surga Wiluan sedang melewati formasi. Dia telah memberitahunya bahwa Clear Skis Myriad Scroll Gate telah mengirimkan balasan, tetapi hasilnya adalah penolakan. Ini sesuai ekspektasi Sufang, tapi juga tidak terduga. Dia adalah peri nomor satu di Clear Skis Myriad Scroll Gate, dan kakeknya, Suan Yintian, mungkin bertanggung jawab atas pernikahan tersebut. Bagaimana bisa begitu mudah untuk dilewati? Namun, Clear Skis Myriad Scroll Gate juga mengatakan bahwa mereka akan mengusulkan beberapa murid perempuan khusus untuk dipilih Sufang. Perlakuan seperti ini berarti Clear Skis Myriad Scroll Gate benar-benar menyetujui pernikahan tersebut, dan bahkan menantikannya. Mereka hanya tidak setuju untuk membiarkan murid abadi yang mendalam menikah dengan seorang jenius. Bukannya wanita-wanita ini jahat, tapi mereka tidak cocok untukku. Setelah memikirkannya, dia tiba-tiba terbang keluar dari tempat pelatihan murid khusus. Saat ini, dia tiba di luar tempat pelatihan dunia roh bodi. Setelah menunggu beberapa saat, sebuah pemikiran muncul, dan kemudian Wang Yuzhen melompat keluar seperti angsa yang terkejut. Saya juga baru saja kembali dari alam bintang Danau Desolate. Saya mendengar tentang masalah Anda, tetapi saya tidak menyangka keberuntungan Anda begitu baik untuk dapat memecahkan rahasia intisari misti. Saya juga mendengar bahwa Anda mengambil inisiatif untuk melamar perin nomor satu, kakak Suansin. Apa yang kamu pikirkan? Dia adalah kecantikan nomor satu yang bahkan lebih cantik dari kakak perempuanku. Wang Yuzhen benar-benar tidak menahan diri. Dia berkata dengan cemburu dan meremehkan, semua orang mengatakan bahwa kamu adalah katak yang ingin makan daging angsa, dan itu tidak salah sama sekali. Sekarang setelah aku melihatmu, aku merasa tidak nyaman. Semua orang menyukai keindahan. Saya, Huang Fu Sao Ying, juga seorang laki-laki, jadi mengapa saya tidak bisa menyukai keindahan? Lagipula, saya tidak menghujat peri, saya hanya memujanya. Pemujaanmu jelas-jelas menghujat dan aneh. Mengapa kamu mencariku? Akhir-akhir ini aku sibuk. Selama perjalananku ke alam bintang Danau Sunyi, aku mendapatkan banyak harta karun, dan aku masih harus mengurusnya. Aku ingin merepotkan kakak-kakak magang. Kapan kepribadianmu berubah? Kenapa kamu begitu pelin-pelan? Kalau begitu, kakak-kakak magang akan berterus terang. Kakak-kakak magang dan Perisuan Sin pasti punya hubungan. Kurasa murid sepertiku tidak akan bisa melihatnya. Aku harus menyusahkan kakak-kakak magang untuk mengirim surat kepada Perisuan Sin. Kamu benar-benar sombong. Wang Yuzhen tidak sabar. Su Fang tertawa dan mengeluarkan secarik batu giyok. Itu hanya sebuah surat. Ini sangat sederhana untuk kakak magang senior. Saat ini saya tidak dapat memasuki kuil dao. Kakak magang senior, saya akan menggunakan 3 artefak dao bermutu tinggi sebagai ganti surat. Bagaimana dengan itu? 3 artefak dao bermutu tinggi. Dia benar-benar serakah. Ekspresi Wang Yuzhen berubah. Dia tiba-tiba mengulurkan 2 jari. Saya akan menambahkan 2 lagi. 5. Mengapa mengirim surat begitu mahal? 5 artefak dao bermutu tinggi. Saya jamin surat ini akan langsung sampai ke tangan kakak Suansin. Bagaimana dengan kesepakatan bisnis ini? Anda tidak akan kehilangan uang. Bagus. Sambil menggertakan giginya, dia hanya bisa bertindak seolah-olah dia mengalami pendarahan tak berdaya di dalam cincin penyimpanannya. Setelah sekian lama, dia mengeluarkan 5 artefak dao bermutu tinggi. Slip diok itu mendarat di tangan Wang Yuzhen. Dia berbalik dan kembali ke kuil dao. Sufang segera berkomunikasi dengan guru surga Wiluan. Dia meminta Eselon atas memberinya waktu lebih lama. Dia masih harus menunggu. Mungkin clear skis miriat scrolls door akan setuju. Selanjutnya, dia hanya bisa menunggu. Kuil dao khusus. Di ruang bawah tanah yang terpencil, Wang Yuzhen berjalan keluar dari terowongan. Jauh di depannya, ada permata yang sangat besar. Permata itu diukir menjadi bunga teratai yang indah dan suci. Peri berpakaian putih melayang di atas. Dia terlihat sangat mirip dengan Wang Yuzhen. Dengan sekali melihat, orang dapat mengetahui bahwa mereka berasal dari keluarga yang sama. Saudari. Wang Yuzhen mendatangi wanita itu dan menerkamnya seperti burung kecil. Kamu tidak datang ke kuil tanpa alasan. Kamu selalu sibuk dengan urusanmu. Semua orang mengatakan bahwa kamu dan aku bukan saudara perempuan. Bicaralah, bicaralah. Apa yang kamu ingin aku bantu kali ini? Wanita itu adalah kecantikan luar biasa dari konstelasi sembilan surga, Wang Yuxian. Dia adalah peri cantik yang setenar Huang Fu Fei di dunia besar. Wang Yuzhen buru-buru mengeluarkan slip diok dan menjelaskan tujuannya dalam satu tarikan napas. Kemudian, dia berkata dengan genit, kakak dan kakak Suansin selalu peduli satu sama lain. Aku hanya bisa merepotkanmu. Kamu menjualku hanya dengan lima artefak dao tingkat tinggi. Wang Yuxian sangat marah. Hei, hei, apa yang kamu bicarakan? Untungnya, itu hanya lima artefak dao tingkat tinggi. Harganya tidak murah. Lagi pula, aku ingin bertemu suster Suansin. Sedang dalam perjalanan. Kamu gadis kecil. Mengapa kamu tidak berkultivasi dengan benar? Mengapa kamu harus menjadi seorang pengusaha? Baiklah, aku akan melakukan perjalanan untukmu. Sejujurnya, aku sangat khawatir ketika mendengar bahwa saudari Suansin terluka di alam astral danosunyi. Dia mungkin terluka cukup parah oleh Yan Sen-Sin itu. Aku tahu itu. Wang Yuzhen dengan senang hati memeluk Wang Yuxian dan melompat-lompat dengan bangga. Dunia hebat ao abadi. Di wilayah tengah, ada kekuatan dahsyat yang terkenal di wilayah abadi. Itu adalah pintu segudang gulungan langit cerah. Pada saat ini, seorang wanita berpakaian putih terbang dengan pedangnya. Dia muncul di luar penghalang kuil dao yang dibangun di pegunungan dan menutupi sebagian besar dunia tanpa akhir. Itu adalah Wang Yuxian. Segera, seorang wanita keluar dari barisan dan datang untuk menyambut Wang Yuxian secara pribadi. Setelah melewati sejumlah besar susunan, dia seharusnya memasuki kuil dao khusus clear skis miriat scrolls door. Ketika dia sampai di sebuah lembah dengan air terjun, perisuansin muncul dari kabut langit. Dia mengenakan pakaian biasa dan tampak terkejut. Wang Yuxian disambut oleh wanita itu dan mereka melewati air terjun dan sampai di lembah. Saudari. Saudari. Kedua wanita itu saling berpelukan dan saling menyapa. Kemudian, mereka sampai di taman dan duduk bersama. Perisuansin memegang tangan Wang Yuxian dan berkata, Saudari, mengapa kamu ada di sini? Terakhir kali, saya pikir kamu akan pergi ke alam astral Danau Desolate. Namun, saya mendengar bahwa kamu sedang berkultivasi dalam pengasingan di Istana Bintang. Ketika saya pergi ke Istana Bintang, kamu tidak ada di sana. Aku merindukanmu. Saat ku dengar kamu terluka, aku berencana untuk datang. Hati Wang Yuxian sakit. Dia mengajukan beberapa pertanyaan lagi dan berkata, Kamu kenal adikku kan? Ada satu hal lagi. Aku tidak tahu kenapa, tapi dia membantu seorang murid laki-laki dan bersikeras agar dia menyampaikan surat kepadamu. Aku tahu kamu perlu melakukannya memulihkan diri. Anda tidak perlu membacanya. Ria. Dia adalah murid dari Kuil Dao Huangfu Sister Fei. Namanya Huangfu Shao Ying. Saya tahu dia. Ekspresi perisuan Sin tidak berubah. Dia berkata dengan tenang, saya melihat bayangan kengganan untuk menerima takdir darinya. Saya juga baru mengetahui bahwa kultivator ini berada di alam astral Danau Sunyi. Karena dia mengkultivasi pencerahan etiril, dia menarik pertanda surgawi. Dia hampir dibunuh oleh para ahli dari kediaman Kaisar Tenang dan alam abadi hukum surgawi. Miliknya nasibnya buruk. Karena itulah aku mengetahui kalau bocah ini berani meminta bantuan adikku. Wajah Wang Yuksian dipenuhi amarah dan amarah. 1164. Kedua gadis itu sedang mengobrol di taman seperti saudara perempuan. Tempat latihan Suan Sin seperti tempat di dunia lain. Selain dia, seluruh dunia terasa damai. Kak, ini surat yang ingin diberikan bocah nakal itu padamu. Menurutku tidak ada sesuatu yang serius di dalamnya. Ketika Wang Yuksian mengeluarkan slip diok yang dipadatkan oleh Su Fang, dia merasa seperti akan menghancurkannya. Suan Sin mengerutkan kening. Kak, kita sudah saling kenal selama bertahun-tahun, jadi aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Aku telah terjebak dalam kemacetan selama seribu tahun, dan sulit bagiku untuk menerobosnya. Kakek ingin menemukan sebuah kesempatan bagiku untuk menerobos alamku saat ini dan mencapai alam yang tak tertandingi. Awalnya, aku menaruh harapanku pada Yan Sen Xin. Aku selalu memperhatikan urusanmu. Untuk seorang jenius seperti kakak perempuan, jika ada terlalu banyak gadis, kamu akan dapat mencapai puncak hanya dengan satu langkah. Kemacetan seperti ini adalah sesuatu yang semua orang pernah alami. Sebelumnya, jadi aku bisa mengerti. Aku juga berharap kakak perempuanku bisa melepaskan diri dari belenggumu dan mencapai puncak yang lain. Tindakan Yan Sen Xin tercela dan tak tahu malu. Dia adalah murid nomor satu dari sekte Matahari Dewa Apian. Jangan bicara tentang Yan Sen Xin. Aku tidak ada hubungannya dengan dia. Terakhir kali, aku pergi ke istana bintangmu untuk menemui beberapa teman lama, terutama kamu. Pada akhirnya, sulit untuk bertemu mereka. Sedangkan untuk bintangmu istana, tidak ada orang yang bisa menggerakkan hatiku. Beberapa murid memang memiliki bakat dan potensi, tapi aku. Karena kakak bisa mengerti, maka kakak harus mengatakan yang sebenarnya. Setelah Wang Yuksian mendengar itu, rasa bersalah meluap dari wajahnya. Alasan mengapa aku berada di sini bukan hanya untuk adikku. Masalah pencerahan sejati etiril mungkin telah menyebar ke seluruh wilayah abadi. Tak seorang pun akan berpikir bahwa karena seorang murid memperoleh pencerahan sejati etiril, para ahli dari Kaisar Ning tempat tinggal dan dunia abadi Dao Surgawi akan dengan berani merebutnya dan membunuh murid-murid sekte saya. Tindakan kurang ajar seperti itu telah mempermalukan sekte saya. Ketika saya mendengar bahwa sekte tersebut ingin menggunakan pernikahan untuk menyelesaikan masalah pencerahan sejati etiril, saya berada di mendukungnya. Namun, saya tidak menyangka bahwa murid alam abadi yang mendalam akan melebihi harapan semua orang dan meminta bantuan Anda. Kak, aku mengerti bahwa kamu dengan sepenuh hati berfokus pada konstelasi sembilan langit. Sebagai seorang murid, kita masing-masing mengutamakan sekte. Terima kasih telah mengatakan ini dengan begitu tenang. Kamu dan aku adalah teman sebelumnya, dan sekte tersebut adalah sebuah aliansi. Kenyataannya, sekte itu tidak ada hubungannya dengan kita. Kalau begitu aku akan menghancurkan Slip Giok ini. Wang Yuksian tiba-tiba mengerahkan kekuatan, dan gelombang kekuatan sihir melonjak menuju Slip Giok. Biarkan aku melihatnya. Perisuan Xin tiba-tiba menekan lengan Wang Yuksian, dan mengambil Slip Giok dari tangannya. Wang Yuksian tidak menganggapnya serius. Dia hanya merasa bahwa pihak lain hanya melakukan gerakan untuk memberinya sedikit wajah. Setelah itu, dia berkata, seorang murid di alam abadi misterius mendengar dari adik perempuanku bahwa Wang Fu Saoying ini adalah seorang jenius dalam penyempurnaan peralatan. Dia menyempurnakan artefak dao kelas menengah di alam dao pertama setelah kembali ke sekte dari Desolate Lake Star selama 10 tahun. Bakatnya dalam penyempurnaan peralatan belum pernah terjadi sebelumnya di sekte kami, dan dia sudah mendapatkan perlakuan dari murid istimewa sekarang. Saya mendengar bahwa Wang Fu Saoying naik dari dimensi yang lebih rendah. Sebelum saya datang ke sini, saya secara khusus menyelidiki budidaya catatan orang ini. Setelah datang ke sekte kami selama 300 tahun, dia sebenarnya hanya memanfaatkan 300 tahun untuk berkultivasi ke alam abadi misterius dari makhluk abadi tingkat rendah, dan dia bahkan menjadi bibit penyempurnaan peralatan. Biasanya, mereka yang naik dari alam bawah adalah orang yang luar biasa. Sekarang, banyak ahli dan tokoh besar semuanya adalah ascender di masa lalu. Wang Fu Saoying, saya bertemu dengannya di Istana Bintang. Dia meminta sekte saya untuk berkultivasi ganda dengan saya. Saya tidak percaya bahwa dia adalah orang yang sembrono. Dalam waktu singkat itu, saya dapat melihat bahwa dia adalah orang yang ambisius dan sangat sabar. Kak, aku tidak menyangka kamu akan memperhatikan orang ini. Ketika saatnya tiba, Huang Fu Fei akan menghukumnya di depan umum dan melumpuhkan kakinya di depan saya. Tatapannya membuat saya melihat tekat yang penuh ambisi. Pada titik ini, perisuan Sin perlahan berdiri. Dia tidak mengaktifkan slip diok di depan Wang Yuksian. Ada alasan untuk ini. Di satu sisi, dia ingin memberikan wajah Su Fang. Tidak membiarkan orang luar melihat isinya adalah bentuk rasa hormat. Di sisi lain, dia ingin memberi penjelasan pada Wang Yuksian. Dia tidak akan membiarkan perjalanan Wang Yuksian sia-sia. Berdengung. Dia dengan tenang mengaktifkan slip diok dengan punggung menghadap Wang Yuksian. Aura samar dilepaskan dari slip diok. Kemudian, batu diok itu perlahan meleleh dan berubah menjadi punggung. Itu adalah punggung seorang pria. Aura ini. Tanpa diduga, saat punggung pria itu muncul, wajah perisuan Sin yang dingin dan sombong tiba-tiba dipenuhi dengan keterkejutan. Pria dengan punggung itu berbicara sama-samar dengan roh primordialnya, awalnya aku mengira aku tidak akan bertemu denganmu lagi, tapi aku pernah bertemu dengan murid Istana Bintang, Huang Fu Saoying, dan aku berhutang budi padanya. Kali ini, dia bertanya saya tentang ethereal true record dan saya hanya mengetahui pemikirannya yang sebenarnya. Orang ini tidak memiliki pemikiran yang tidak pantas terhadap Anda. Saat itu, dia bertemu Anda secara tidak sengaja di Istana Bintang dan merasa bahwa Anda dapat dipercaya. Itu sebabnya dia ingin menikahimu dan menjadi sahabat Dao. Tentu saja, aku juga tahu bahwa kamu adalah teman yang dapat dipercaya. Oleh karena itu, aku berharap kamu dapat membantu Huang Fu Saoying. Setiap orang mempunyai rahasianya masing-masing. Semua orang mencarimu, tapi kamu meninggalkan oramu di sini bersamaku. Setelah membacanya, perisuan Sin menyadari bahwa ada seseorang di sampingnya. Dia segera meraih bagian belakang batu giyok itu dan meletakkannya di telapak tangannya. Kak, aku permisi dulu. Sekte sedang dalam masa sulit. Aku harus kembali dan mengurus beberapa hal. Melihat perisuan Sin tidak banyak bergerak, Wang Yuksian pergi ke samping. Kak, hati-hatilah. Jika ada masalah, segera beritahu aku. Aku tidak akan mengganggumu, saudari. Kedua wanita itu menghilang di bawah air terjun. Setelah perisuan Sin mengirim Wang Yuksian pergi, dia fokus sejenak, aku berhutang budi pada Luosha. Karena aku, aku juga memberinya situasi yang mengancam nyawa. Dia tiba-tiba membentuk segel dan memasuki sebuah lorong. Setelah beberapa napas, dia muncul di depan sebuah istana. Merindukan. Ketika penjaga istana melihat perisuan Sin, dia segera membungkuk. Ketika dia memasuki istana, dia melihat seorang lelaki tua berambut putih. Dia maju ke depan dan membungkuk, kakek. Aku tahu kamu di sini. Ada apa? Orang tua ini adalah salah satu tetua agung dari pintu seribu gulungan langit jernih, Suan Yintian. Suan Yintian meminta perisuan Sin untuk duduk. Semua orang menyajikan teh dan dia menyesapnya beberapa kali. Setelah perisuan Sin mencicipi tehnya, dia menganggup dan bertanya, saya ingin tahu apakah sekte tersebut memiliki hasil mengenai pernikahan konstelasi sembilan surga. Star Palace meminta seorang murid Suan Imortal untuk menjadi pasanganmu. Bukankah ini sebuah lelucon? Apakah aku harus menjual cucu perempuanku yang berharga demi pencerahan sejati etiril? Tentu saja, aku tidak setuju. Namun, melihat hubungan kita dengan Star Palace bagus, dan pencerahan sejati etiril memang merupakan teknik yang tiada taranya. Banyak murid perempuan terkemuka dari sekte kami telah membalas surat ke Star Palace. Mereka belum menjawab, jadi kami juga menunggu. Sebagai bos besar sang, Suan Yintian tidak memiliki sedikitpun prestise yang seharusnya ia miliki. Dia seperti orang tua biasa yang peduli pada juniornya, kamu adalah biji mataku. Bagaimana aku bisa tega membiarkan orang biasa menjadi rekan kultifasimu? Ayah dan ibumu meninggal karena kecelakaan ketika kamu masih sangat muda. Anda tumbuh sendirian sejak Anda masih muda. Saya menangani urusan sekte dan jarang peduli dengan Anda. Menjadi mitra kultifasi adalah masalah besar bagi Anda. Saya tidak ingin menimbulkan penyesalan. Kakek! Perisuan Xin ingin mengatakan sesuatu yang dia tidak bisa katakan. Kamu harus mencariku jika ada yang ingin kamu katakan. Terakhir kali kamu kembali dengan cedera, kamu tidak memberitahuku mengapa aku mengkhawatirkanmu. Kamu belum pulih dan kamu bersikeras mencari makam kaisar iblis Huang Kuan. Sebenarnya, murid istana bintang Huangfu Sao Ying tidak biasa-biasa saja seperti yang orang-orang kira. Dia adalah seorang as cender. Hanya dalam 300 tahun, dia berkultifasi dari murid biasa menjadi dewasuan. Sepuluh tahun setelah dia kembali ke istana bintang dari astral Huang Z, dia menyempurnakan senjata dao kelas menengah dengan alam abadi suannya dan dihargai oleh istana bintang. Apakah kamu mengatakan semua ini karena? Saat itu, ketika saya pergi ke Star Palace, saya beberapa kali berinteraksi dengan Huangfu Sao Ying. Di depan saya, dia seperti semut, sama biasa dengan orang biasa. Namun, saya bisa merasakan keinginannya untuk bertarung dan menjadi lebih kuat. Selain itu, saya juga sangat tertarik dengan pencerahan sejati etiril. Mungkin saya bisa menerobos kemacetan dengan mengolah teknik ini. Mungkin ini kesempatan saya, atau mungkin kedua sekte bisa membentuk aliansi. Ada apa denganmu hari ini? Mendengar ini, Suan Yintian terkejut. Apakah Dao Heartmu terluka karena Yan Senshin? Tidak, Yan Senshin sudah menjadi masa lalu. Saya hanya melihat masa depan. Sekarang, saya hanya ingin pulih dari cedera saya, menerobos kemacetan dan melangkah ke puncak lainnya. Saya hanya merasa memberi orang lain kesempatan, memberi Star Palace kesempatan, sama dengan memberi diriku kesempatan. Selain itu, menjadi mitra adalah metode membentuk aliansi. Saya mungkin tidak punya apa-apa dengan murid itu, tapi saya bisa melindungi kami berdua. Pada saat yang sama, saya punya pencerahan sejati yang sangat halus. Ini adalah situasi yang saling menguntungkan. Maka Anda menyetujui permintaan Star Palace untuk menjadi mitra dengan murid alam abadi Suan. Meskipun masalah ini adalah untuk membentuk aliansi untuk menyelesaikan pencerahan sejati etiril, ini bukanlah lelucon. Aku sudah memikirkannya dengan matang. Kalau begitu kamu bisa kembali dulu. Aku masih harus memikirkan masalah ini. Aku tidak bisa memberikan cucuku begitu saja kepada Suan Immortal. Selamat tinggal, cucuku. Peri Suan Sin membungkuk dan pergi. Apa yang dipikirkan cucuku sepanjang hari? Suan Yintian tampak dalam kondisi yang buruk. Dia menghela nafas sendirian di aula. Konstelasi Sembilan Surga Alam Rahasia Artefak Berharga Waktu mengalir tanpa lelah, yang juga berarti terus berlalu. Di dalam Puncak Chi, banyak murid yang memperhatikan setiap gerakan Sufang. Dia diam-diam menyerap gas ungu hamil besar di dalam kehampaan. Terus-menerus bergabung dengan kuali penciptaan surgawi. Kehendak pemurnian Puncak Chi ini dapat membantu saya untuk terus bergabung dengan kuali penciptaan surgawi. Yang menakjubkan adalah saya tidak tahu apakah itu karena gas ungu hamil besar atau gas ungu roh Dharma pada saat ini, saya tiba-tiba merasakan pedang reinkarnasi, kuali penciptaan surgawi, dan arsip petir Suan Ming dapat menyatu dengan saya dengan begitu mudah. Beberapa tahun berlalu. Sebelumnya, ketika dia menerobos ke alam abadi Suan, dia terus menjadi lebih kuat dan berkultivasi. Sekarang dia telah melangkah ke alam abadi Suan, mustahil baginya untuk mencapai kondisi Puncak dalam waktu singkat. Saat wilayahnya semakin kuat, dia juga terus merasa bahwa dia memiliki kemampuan yang lebih luar biasa. Tiba-tiba, dia melihat ke arah pedang reinkarnasi Netherworld dan bertanya, Reinkarnasi, kamu mengatakan bahwa ada kekuatan suci di tubuhku yang memintamu untuk bergabung denganku. Kekuatan macam apa itu? Bisakah kamu merasakannya? Roh pedang menjawab, kekuatan suci ini sangat aneh. Ia berasal dari lengan kananmu, cermin aneh jauh di dalam tubuhmu, roda yin yang dao, dan sari kehidupan dalam tubuhmu. Mengenai apa sebenarnya itu, reinkarnasi tidak bisa merasakannya dengan jelas. Apakah karena wilayahmu tidak cukup? Sepertinya dia masih belum bisa mendapatkan jawaban atas pertanyaan ini. Datanglah ke dojoku. Bao-bao dan aku menunggumu. Pada saat ini, suara roh primordial melewati kehampaan di luar dojo dan langsung memasuki puncak chi, mengalir ke dalam pikiran Sufang. Huang Fu Fei 1165 Tuan Muda Huang Fu Fei juga ada di sini. Saatnya bertemu Tuan Muda. Mendengar ini, dia secara bertahap menyerap aura ke dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, dia menerima tanggapan dari Wang Yu Zhen, mengatakan bahwa dia telah mengirim seseorang untuk mengirimkan surat, dan orang yang mengirimkan surat itu adalah kakak perempuannya, Wang Yu Xian. Wang Yu Xian. Seorang wanita cantik luar biasa yang setenar Huang Fu Fei datang ke konstelasi sembilan surga. Sebagian besar murid istimewa Sufang belum pernah melihatnya sebelumnya, dan Wang Yu Xian adalah salah satunya. Bagaimana dia bisa mengundang Wang Yu Xian dengan lima artefak dao bermutu tinggi? Singkatnya, dia telah berurusan dengan Wang Yu Zhen berkali-kali, dan tidak pernah ada kesalahan. Jika dia harus memilih antara Huang Fu Fei dan Wang Yu Zhen, Sufang lebih memilih mempercayai Wang Yu Zhen 100%. Setelah meninggalkan alam rahasia harta karun, dia segera kembali ke Huang Fu Dojo yang lama. Itu masih berupa jurang di belakang puncak samping. Begitu dia masuk ke dalam barisan, dia melihat pelayan yang dikenalnya dan beberapa anggota keluarga Huang Fu. Ketika dia sampai di taman belakang, Baby Huang Fu bergegas mendekat dengan penuh semangat. Ketika aku mendengar tentangmu, aku sangat takut hingga aku tidak dapat mempercayainya. Itu masih Baby Huang Fu yang sama, yang memperlakukan Sufang dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Namun, Sufang tidak berubah. Dia selalu sangat jelas bahwa dia dan Baby Huang Fu memiliki hubungan yang memanfaatkan satu sama lain. Bukan karena Baby Huang Fu memanfaatkannya, tapi dia memanfaatkannya. Terkadang, seseorang harus melakukan hal-hal yang bertentangan dengan keinginannya sendiri. Selama proses mengobrol dengan Baby Huang Fu, Huang Fu Fei sedang duduk di pavilion. Setelah setengah jam mengobrol, dia membiarkan Baby Huang Fu pergi lebih dulu. Duduk. Hanya Sufang dan Huang Fu Fei yang tersisa di taman belakang. Dia benar-benar memperlakukan Sufang sebagai pribadi, tidak seperti sebelumnya, ketika dia membiarkan Sufang berdiri. Setelah Sufang duduk, Huang Fu Fei membiarkannya minum teh. Alisnya yang indah jatuh ke tubuh Sufang dari waktu ke waktu. Setelah beberapa saat, dia berkata, kamu sekarang adalah murid khusus sekte tersebut. Begitukah? Kakak muda tidak tahu tentang ini. Aku baru saja mendengar dari kakekku bahwa sekte tersebut telah mencatatmu sebagai murid istimewa. Mereka mungkin ingin membantumu menemukan wanita cantik di gerbang seribu gulungan King Tian. Tapi menurutku para kultifator wanita di gerbang itu tidak dari seribu gulungan King Tian secantik itu. Huoyan Shinri Kiyo tidak buruk. Mengapa kamu tidak berbicara kepadaku tentang wanita cantik sebelum kamu memiliki pemikiran seperti itu? Aku tahu betul. Adik laki-laki, kamu memang belum mempertimbangkan segalanya. Namun, ketika Perisuan Shin melangkah ke Kuil Ritus Dao, aku, aku tidak bisa melupakannya. Aku mengerti, aku mengerti. Dia cantik, dan kecantikan nomor satu. Ada banyak pria di dunia yang akan jatuh cinta padanya. Sekarang, semua orang mengira aku tidak tahu malu. Aku hanya akan menjadi katak dan bersikeras mencicipi daging angsa yang tinggi. Baiklah-baiklah. Bukan hanya Huang Fu Fei. Pada saat ini, dia sepertinya tiba-tiba meremehkan Bixiu dan sangat setuju dengan murid biasa seperti Su Fang. Kamu sekarang adalah orang terkenal, dan aliansi pernikahan dengan gerbang seribu gulungan King Tian pasti akan ditetapkan. Terlepas dari apakah dia peri nomor satu atau tidak, sekte kami akan tetap membentuk aliansi dengan gerbang seribu gulungan King Tian melalui pernikahan. Ketika saatnya tiba, kedua belah pihak akan mengadakan acara besar dan belum pernah terjadi sebelumnya. Anda tahu bahwa banyak orang jenius dan ahli dari sekte meditasi Brahma dan Huoyan Shinri Kiyo akan berpartisipasi. Bagaimanapun juga, Anda adalah seseorang yang telah saya rawat. Saya sudah menyaksikanmu tumbuh lebih kuat selangkah demi selangkah. Siu besar, kamu memperlakukanku seperti orang luar. Tidak sama sekali, tidak sama sekali. Dulu aku tegas padamu karena aku ingin kamu menjadi seorang ahli. Kamu benar-benar tidak membiarkan aku salah menilai kamu. Bagaimana kalau begini, aku akan memberitahumu pemikiranku dulu. Kapan saatnya tiba, aku akan menggunakan koneksiku di gerbang seribu gulungan King Tian. Setelah acara berakhir, aku akan menggunakan namaku, namamu, dan nama Suansin untuk mengundang para jenius dari berbagai kekuatan. Aku juga akan mengundang tuan muda terkenal di luar, seperti sepuluh tuan muda hebat. Bagaimana menurut Anda? Saya mendengar bahwa sepuluh tuan muda hebat berasal dari dunia abadi Tian Dao dari dunia besar Xian Ao. Kali ini, ahli merekalah yang ingin membunuh saya. Long Sao Jun itu adalah salah satu dari sepuluh tuan muda hebat. Siu besar, kamu tidak akan mengundangnya juga, kan? Tentu saja tidak. Saya adalah murid istana bintang. Tentu saja, saya harus memprioritaskan keselamatan Anda. Long Sao Jun tentu saja tidak akan diundang, tetapi tuan muda lainnya pasti akan diundang satu per satu. Jika waktunya tiba, saya akan membiarkan sebagian besar jenius di alam abadi ini datang untuk memberi selamat kepada Anda. Bagaimana dengan itu? Huang Fu Fei, yang memiliki senyuman manis di wajahnya, berbicara begitu akrab hingga hampir membuat rambut Su Fang bergetar. Dia benar-benar tidak menahan diri sama sekali. Huang Fu Fei, kamu mencoba mengikatku dan menyihirku. Kebetulan aku juga ingin mengenal tuan muda istana ilahi dan mengenal lebih banyak orang. Lalu, aku akan melihat seberapa besar alam abadi adalah. Ini adalah pertama kalinya saya, Su Fang, benar-benar melihat alam abadi sejak saya datang ke dunia besar. Setelah merenung sejenak, dia langsung bertingkah seperti orang kampung di depan Huang Fu Fei. Aku harus merepotkan kakak senior untuk mengaturnya. Tapi aku, Huang Fu Sao Ying, bukan siapa-siapa. Bagaimana aku bisa menghibur orang-orang ini dengan baik selama jamuan makan? Jangan khawatir. Sekarang kamu terkenal di alam abadi ini karena solusi etiril sejati, semua orang ingin bertemu denganmu. Selama kamu berbicara tentang solusi etiril sejati, semua orang akan bersemangat untuk berteman dengan kamu. Masalah ini diselesaikan untuk saat ini. Saya juga akan bersiap lebih awal. Bagaimanapun, alam abadi ini sangat besar. Sepuluh tuan muda hebat tersebar di dunia besar yang berbeda. Anda juga akan terus menunggu kabar. Terima kasih, kakak senior. Setelah menganggup berulang kali, Su Fang meninggalkan sisi puncak Huang Fu. Saudara Yan, jangan khawatir. Huang Fu Sao Ying masih di bawah kendaliku. Kamu tidak perlu membuang energimu untuk mendapatkan solusi etiril sejati darinya. Aku telah menerima kabar bahwa dia akan memberikan rahasia solusi etiril. Solusi sejati untuk istana bintang dan pintu seribu gulir langit jernih. Pada saat itu, saya akan menggunakan segala macam metode untuk mendapatkan rahasia solusi sejati etiril sesegera mungkin. Selain itu, ketika saatnya tiba, saya akan melakukannya. Perlahan-lahan aku juga akan bisa mendapatkan beberapa rahasia dari Huang Fu Sao Ying. Di taman, Huang Fu Fei terus-menerus mengeluarkan suara Yuan Shen dengan jimat rune. Setelah kembali ke alam rahasia artefak berharga, Su Fang terus berkultivasi dengan rajin. Dia menggabungkan beberapa harta sihir dan membuat Big Goblin dan para ahli menjadi lebih kuat. Selain itu, setelah menggabungkan empat kuali pil tingkat tertinggi, para ahli kini dapat menyempurnakan pelet langit abadi Yin yang tingkat tinggi. Ini adalah hal yang mengembirakan. Big Goblin dan para ahli semuanya membutuhkan energi yang untuk membantu budidaya mereka. Dengan ini, kultivasi setiap orang akan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Diam-diam, dia masih menggabungkan pedang reinkarnasi dunia bawah dan kuali penciptaan surgawi. Mulai sekarang, kedua harta ajaib ini secara bertahap akan menjadi harta ajaib utamanya. Bahkan Void Duskauldron dapat ditempatkan ke dalam Heavenly Creation Cauldron untuk meningkatkan kualitasnya, belum lagi pagoda 6 Jalan Suanhuang, Sterey Daylight Sword, dan Flaming Cloud Spiritual God. Pernikahan apa? Kekuatan adalah jalan raja. Alasan mengapa mereka dapat berkompromi adalah karena mereka tidak memiliki kekuatan dan karena Su Fang lebih kuat. Setelah kembali ke alam rahasia artefak berharga dari batas astral Huang Zhe selama lebih dari 10 tahun, Su Fang telah menyerap terlalu banyak Ki Ungu hamil besar. Sekarang, roh Ki Ungu telah menyatu dengan bahu kirinya dan mengalir ke lengan kirinya dari bahu kirinya. Jika ini terus berlanjut, lengan kirinya akan sama dengan lengan kanannya. Seni Ilahi Fusi Agung Teknik Reinkarnasi Dunia Bawah Selain banyak teknik luar biasa yang dikumpulkan oleh Raja Dunia Bawah, Su Fang menyerap esensinya dan menggabungkannya ke dalam teknik Dao di tubuhnya. Sekarang, Biksu Agung Sangde, 5 orang aneh dari hantu Dao, dan lebih dari 10 ahli telah pulih dari luka-luka mereka. 5 orang aneh dari hantu Dao hampir menguasai sebagian dari pedang iblis pengejar jiwa. Dengan bantuan Grand Fusion Divine Art, mereka bisa menggunakan pedang iblis pengejar jiwa untuk membunuh ahli kekuatan Biksu Agung manapun. Bahkan ada kemungkinan untuk melukai atau membunuh Grand Elder. Mao Qiang dan yang lainnya bisa menggunakan Grand Fusion Divine Art dan yang lebih menakutkan lagi adalah Immortal Pierre Chinglet. Jika mereka bekerja sama dengan 5 orang aneh dari Dao hantu, dengan satu pihak menggunakan pedang penusuk abadi dan pihak lain menggunakan pedang iblis pengejar jiwa, mereka akan memiliki peluang besar untuk membunuh tetua agung. Berdengung Setelah beberapa tahun berkultivasi, roh primordial datang. Adalah guru surga Wiluan yang memintanya untuk pergi. Ketika dia tiba di istana di kedalaman alam rahasia artefak berharga, dia tidak menyangka bahwa ada dua tetua agung lainnya selain Penatua Huangfu dan Aotian Chanhen. Sao Ying, izinkan aku memberitahumu sebuah kabar baik, kata Aotian Chanhen misterius. Baru saja, para petinggi Clear Skistousan Scrolls Gate secara resmi mengirimimu pesan. Mereka telah menyetujui permintaanmu. Kamu bisa menjadi pendamping Dao bersama Perisuan Xin, dan Clear Skistousan Scrolls Gate serta Sekte kami akan membentuk sebuah aliansi mulai sekarang. Apakah begitu? Su Fang memasang ekspresi tidak percaya dan memandang semua orang dengan kaget. Itu benar. Berita ini sesuai ekspektasinya, sama sekali tidak terduga. Karena Wang Yuksian secara pribadi pergi untuk menyampaikan pesan tersebut, dia menggunakan aura dan roh primordial Ghostface Raksasa. Dia telah menggunakan fakta bahwa Perisuan Xin berhutang budi pada Ghostface Raksasa sebagai kartu truf untuk membujuk Perisuan Xin agar setuju. Ini bisa dianggap sebagai bantuan besar bagi Ghostface Raksasa. Membalas bantuan. Meskipun kedengarannya agak dibuat-buat dan terlalu berlebihan, Perisuan Xin adalah seorang wanita dengan pikiran jernih. Namun, Perisuan Xin adalah orang yang berpikiran jernih. Dia pasti akan menebus hutangnya pada orang lain. Su Fang tahu bahwa dia pasti akan menggunakan kesempatan ini untuk membalas budi kepada Ghostface Raksasa. Sepertinya aku sangat tercelah. Dia tidak merasa senang sama sekali. Dia tidak menyangka akan tiba suatu hari ketika dia memanfaatkan seorang wanita. Pada saat ini, salah satu tetua agung berkata, Sao Ying, karena gerbang seribu gulungan langit cerah telah setuju, tidak peduli mengapa mereka setuju, kita harus mengambil hadiah pertunangan dan menyatakan ketulusan kita pada gerbang seribu gulungan langit cerah. Dengan cara ini, masalah ini akan diselesaikan. Ya, keluarkan rahasia kitab suci etiril sejati. Su Fang tidak ragu sama sekali. Setelah membungkuk di depan semua orang, dia mulai membentuk segel tangan. Para tetua agung di sekitarnya mulai meletakkan tangan mereka di segel tangannya. Perlahan-lahan ia berkata, Kali ini, aku menerobos ke alam abadi mistik mungkin karena kesempatan ini. Saat aku mengembangkan kitab suci etiril sejati, sebuah teks dao baru muncul di dalamnya. Itu disebut dao dari segudang hukum. Para petinggi dao hukum segudang menajamkan telinga mereka. Pada saat yang sama, segel dia olah mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Rahasia. Ini jelas merupakan rahasia utama konstelasi sembilan surga. Dao dari segudang hukum ini dapat dikembangkan bersama dengan seni kecil sembilan bintang surgawi. Ini akan memungkinkan kultifator memiliki kemampuan untuk bertransformasi antara yang nyata dan ilusi di ruang hampa, menciptakan ilusi dan yang nyata. Itu akan terjadi memungkinkan kultifator untuk memahami kekuatan ajaib antara materi dan ketiadaan. Ini akan membuatnya lebih mudah untuk mengekstraksi esensi langit dan bumi dan meminjam kekuatan bintang-bintang. Ini akan seperti menambahkan sayap pada seekor harimau. Setelah dia selesai berbicara, segel tangan berakhir. Sebuah tanda muncul di tangannya. Di bawah pandangan semua orang, dia berjalan selangkah demi selangkah menuju ke dua tetua agung. Namun, tetua agung Huangfu selangkah lebih maju darinya. Dia menyerahkannya kepada dua tetua agung. Konstelasi sembilan surga akhirnya memperoleh rahasia kitab suci etiril sejati. Banyak pasang mata dan eselon atas menatap rune itu. Dao dari segudang hukum dipahami oleh kaisar manusia senior. Ini jauh lebih lemah daripada alam primordial etiril. Pada saat Anda selesai meneliti dao dari segudang hukum, saya sudah menguasai kemampuan surgawi saya. Sebagai pribadi, seseorang harus selalu menahan diri. Kali ini, istana astral melindungiku seperti seorang murid. Itu sebabnya saya, Su Fang, bersedia mengeluarkan dao dari segudang hukum. Hanya Su Fang yang tidak merasa berada di antara para petinggi. Matanya jernih saat dia diam-diam melihat ke arah petinggi di sekitarnya. Dia menyadari bahwa bahkan Aotian Chanhen pun penasaran dengan rune itu. Tetua agung lainnya tiba-tiba memperingatkan di hadapan semua orang, Sao Ying, mulai sekarang, kami dan pintu segudang gulungan langit jernih akan bersama-sama mengendalikan rahasia kitab suci etiril sejati. Jangan pernah mengungkapkan sepatah kata pun tentang hal itu kepada siapapun secara pribadi. 1166 Setelah instruksi tetua agung, para petinggi lainnya juga menoleh untuk melihat Su Fang. Hai! Su Fang mengepalkan tinjunya. Tentu saja, pencerahan etiril adalah hasil ketekunanku. Setelah berhari-hari dan bermalam-malam berkultivasi dan menjelajah, secara alami aku tidak mau menyebarkannya keluar sekte. Tetua agung lainnya berkata, Jangan khawatir, intisari etiril juga merupakan rahasia tertinggi sekte ini. Di masa depan, mereka yang mengembangkan teknik kultivasi ini semuanya akan berada di eselon atas. Bahkan murid khusus pun tidak akan bisa melakukannya dengan mudah mengolah teknik budidaya ini. Selanjutnya, Penatua Luan, sampaikan seni nebula ekstrim dan teknik terlarang lainnya kepada Huang Fu Sao Ying. Dia adalah murid yang telah berkontribusi besar pada sekte tersebut. Baiklah, Tuan Luan berdiri. Sao Ying, kamu harus bekerja keras. Selain tempat latihan khusus, ada juga tempat latihan kuno yang hanya bisa dimasuki oleh para ahli tok. Sedangkan untuk pernikahan, jangan terganggu. Sekte akan mengurusnya. Segalanya untukmu. Aku akan mengingatnya. Setelah menerima beberapa instruksi lagi, dia meninggalkan istana di bawah pimpinan Guru Luan. Mereka tiba di kehampaan terpencil di alam rahasia harta karun. Master Luan membentuk dua segel. Yang ini adalah seni nebula ekstrim, dan yang lainnya adalah teknik meteor keos. Teknik meteor kekacauan. Teknik kekacauan meteor ini adalah teknik ofensif yang dipahami oleh pendiri sekte dari seni fase kecil 9 bintang surgawi. Pada puncaknya, tidak perlu membentuk segel, dan tidak ada jalur serangan tetap. Ini adalah teknik ofensif yang menggunakan kekuatan bintang. Itu juga merupakan perwujudan penggunaan stelar dao oleh istana stelar hingga puncaknya. Suara mendesing. Karena itu adalah teknik paling kuat di konstelasi 9 surga, Su Fang menerimanya. Untuk bisa melestarikan teknik seperti itu pasti luar biasa. Mulai sekarang, kamu akan menjadi murid istimewa. Kamu juga akan menjadi dewa mistik pertama yang menjadi murid istimewa. Kamu akan memecahkan sejarah sekte tersebut. Tentu saja, di seluruh wilayah abadi, hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah pernikahan selesai, kamu mungkin akan menjadi murid istimewa di clear skis Towsan Scrolls Door. Selamat. Kamu bisa kembali. Ya. Guru Luan mewariskan teknik tersebut dan dengan tulus memberi selamat kepada Su Fang sebelum mengirimnya pergi. Pada saat ini, di kedalaman konstelasi 9 surga, di istana bawah tanah yang hampir beku dan terpencil. Segala sesuatu di sini mengambang, terutama beberapa pecahan meteor. Mereka seperti bintang yang bersinar saat melayang di udara. Tiga sosok tiba-tiba muncul dari ruang hampa. Bahkan bagi mereka, mereka tidak akan bisa mengambil satu langkah pun keluar dari tempat ini. Setelah menunggu beberapa saat, sesosok manusia berhasil terkondensasi dari partikel yang melayang di depannya. Ini adalah pria parubaya yang mengenakan jubah perak, menyerupai bima sakti dari 9 surga. Pria parubaya ini sepertinya bukan milik dunia abadi ini. Pria itu memandangi ketiga tetua itu. Apakah ada kesimpulannya? Pemimpin Ketiga lelaki tua itu membungkuk kepada lelaki parubaya itu. Salah satu dari mereka mengeluarkan jimat rune dan melepaskannya ke udara. Setelah kami bertiga mempelajari ethereal true record yang diserahkan oleh murid Huang Fu Sao Ying, kami menemukan bahwa ada teknik kultivasi yang disebut ethereal ten to san laus dao di dalamnya. Maksud spasial di dalamnya memang berasal dari ethereal true record. Itu belum pernah muncul dalam buku-buku kuno yang tak terhitung jumlahnya. Kita dapat yakin bahwa 10 ribu hukum ethereal dao berasal dari ethereal true record. Berdengung. Pria berjubah perak itu meraih jimat rune di telapak tangannya. Kemudian, ketiga tetua itu menunggu. Sekitar 2 jam kemudian, mata pria berjubah perak itu perlahan memancarkan cahaya terang, penuh kejutan dan kekaguman. Legenda itu memang benar. Ethereal true record memang merupakan teknik budidaya yang tiada taraf. Ethereal true record yang disebutkan dalam ethereal ten to san laus dao memang merupakan teknik asli yang digunakan oleh nenek moyang manusia untuk membuka dunia dalam kehampaan. Itu adalah sayang sekali banyak orang besar mengetahui tentang kekosongan tetapi tidak mampu membuka dunia. 10 ribu hukum dao yang ethereal memang merupakan harta yang luar biasa. Gerbang 10 ribu gulungan langit cerah telah menyetujui pernikahan tersebut. Pihak lainnya adalah cucu perempuan Suan Yintian. Suan Yintian benar-benar tidak mengerti mengapa dia setuju untuk membiarkan cucunya menjadi teman dao dengan murid Suan Imortal. Kami sudah mengatur segalanya. Pemimpin, tolong buat keputusannya. Haruskah kita memberikan 10 ribu hukum dao yang halus ke pintu gulungan segudang surga jernih atau haruskah kita menyembunyikan sebagian darinya? Bagus bagi sekte kita untuk menyembunyikan sebagian darinya tapi bagaimanapun juga, kita telah menjadi sasaran alam abadi hukum surgawi dan istana Kaisar Ning. Kemudian, lebih banyak kekuatan juga akan menargetkan kita. Kali ini, berbeda dari masa lalu, kami telah memperoleh teknik kultivasi yang tiada taranya dan itu adalah teknik kultivasi yang dapat bekerja sama dengan seni kecil bintang 9 surga milikku. Awalnya, kami harus menyembunyikan sebagian darinya, tetapi kami membutuhkan sekutu yang kuat seperti pintu gulungan segudang surga jernih. Rumah Kaisar Ning tidaklah sederhana, meskipun saya belum pernah melihat Kaisar Ning, dia telah hidup lama dan sangat berkuasa. Sepertinya sekte kita tidak punya pilihan kali ini. Mari kita serahkan pada pintu gulungan segudang surga jernih. Menurutku catatan sejati etiril memiliki lebih dari 1 dao 10 ribu hukum etiril. Dengan penanaman dan pemahaman terus-menerus, akan ada teknik penanaman yang lebih mendalam di masa depan. Dengan teknik penanaman ini, sekte kita akan memiliki lebih banyak Kaisar Abadi. Dengan sejumlah besar Kaisar Abadi, kita benar-benar dapat menempati sebagian dunia di alam abadi. Pemimpin, bisakah kamu menggunakan 10 ribu hukum dao yang etiril untuk mencapai ketinggian yang lebih tinggi? Ketiga lelaki tua itu tiba-tiba bertanya serempak. Saya juga menunggu kesempatan. Ada banyak teknik kultivasi di dunia ini, tetapi hanya sedikit yang bisa bergabung dengan istana bintang kita. 10 ribu hukum dao etiril ini dibuat khusus untuk istana bintang kita. Tidak hanya bisa saya menerobos, Anda juga bisa. Oleh karena itu, meskipun Huang Fu Sao Ying ini merupakan ancaman besar bagi sekte tersebut, dia juga membawa potensi tak terbatas bagi sekte tersebut. Kembangkan anak ini dengan baik. Suara mendesing. Setelah menyelesaikan kata-katanya, pria berjubah perak itu berbalik dan menghilang ke dalam kehampaan. Alam rahasia senjata berharga. Hanya ada beberapa puncak kolam yang tersisa. Lalu, aku akan bisa melahap seluruh ki ungu hamil besar di istana bintang. Di ruang formasi pemurnian puncak kolam, Su Fang mengabaikan tatapan murid lainnya dan melayang sendirian di samping tiga kuali. Dia mengaktifkan roh ki dharma ungu yang tak terlihat, mengaktifkan tiga kuali, dan ki ungu hamil besar di ruang pulpik. Saat dia terus melahap ki ungu hamil besar, perpaduan Su Fang dengan roh ki dharma ungu telah meluas ke lengan kirinya. Sekarang, lengan kanan dan kedua lengannya dipenuhi dengan roh ki dharma ungu. Menakutkan, setelah datang ke istana bintang, dia akhirnya mampu mengubah roh ki dharma ungu dan menyatu dengan tubuhnya sedemikian rupa. Roh ki dharma ungu semakin menyatu dengan tubuhku. Tubuhku dapat menyerap ki ungu hamil besar meskipun jauh dari ki ungu hamil besar. Ini terlalu menakjubkan. Dengan roh ki dharma ungu menyatu dengan tubuhku, aku bisa merasakan kecepatan fusiku dengan pedang reinkarnasi dunia bawah, kuali penciptaan surgawi, dan empat kuali meningkat. Terlebih lagi, saat aku mengaktifkan harta sihir apapun, rasanya seperti darah larut dalam air. Inilah kekuatan ki ungu roh dharma. Bukankah ini berarti jika ini terus berlanjut? Dengan roh ki dharma ungu, saya tidak perlu mengonsumsi banyak ki sejati untuk mengaktifkan harta ajaib apapun di masa depan. Dengan bantuan roh ki dharma ungu, saya bisa bahkan mengaktifkan tidak hanya artefak dao tingkat tinggi tetapi juga artefak dao tingkat tertinggi ketika saya berada di alam abadi yang mendalam. Dia sangat bersemangat. Tubuhnya terus berubah dan dia berkomunikasi dengan luo. Luo menunjukkan poin kuncinya, roh ki dharma ungu dibentuk dengan menyerap ki ungu hamil besar dari harta magis yang tak terhitung jumlahnya. Dengan kata lain, roh ki dharma ungu lahir dari roh harta magis yang tak terhitung jumlahnya. Saat tubuh Anda menyatu dengan roh ki dharma ungu, roh ki dharma ungu memiliki kekuatan ilahi untuk mengendalikan dan memadukan harta sakti, yang juga akan ditambahkan ke tubuh Anda. Bagaimana jika saya mendapatkan bagian ketiga dari roh ki dharma ungu? Jika itu benar-benar terjadi, kamu sekarang berada di alam abadi yang mendalam. Sangat sulit bagi seorang kultifator normal untuk mengaktifkan artefak dao tingkat tinggi. Namun, kamu dapat mengaktifkan sebagian besar kekuatan artefak dao tingkat tinggi. Sekali kamu dapatkan semua roh ki dharma ungu, saya perkirakan Anda akan dapat mengaktifkan artefak dao tingkat tertinggi sebagai kultifator alam abadi yang mendalam. Ini setara dengan Anda melintasi beberapa alam untuk mengaktifkan harta ajaib yang hanya dapat diaktifkan oleh orang besar. Sekarang sepertinya saya mengerti mengapa Anda mengatakan bahwa roh ki dharma ungu adalah harta ajaib saya yang sebenarnya. Beritahu aku tentang itu. Ini mudah dimengerti. Karena roh ki dharma ungu lahir dari roh harta magis yang tak terhitung jumlahnya, setelah saya menyatu dengannya, tubuh fisik saya juga akan memiliki kekuatan ilahi dari roh ki dharma ungu. Saya dapat menggunakannya sebagai sumber untuk mengaktifkan harta magis apapun. Saya bahkan dapat mengaktifkan sejumlah besar harta magis secara bersamaan. Ini lebih berguna daripada harta magis apapun. Apa yang Anda lihat adalah kemampuan roh dharma awan ungu saat ini. Saya yakin ketika Anda mendapatkan bagian ketiga dari roh dharma awan ungu dan benar-benar menyatu dengannya, ia akan memiliki kemampuan yang lebih mengejutkan. Petik 2. Petik 2. Kata-kata Lau selalu meyakinkan Su Fang. Karena dia sangat yakin, Su Fang tidak sabar untuk menemukan kaisar abadi Tian'ang dan mencuri roh sihir awan ungu. Huang Lingyao benar-benar musuh terbesarku. Dari dunia kecil hingga dunia besar, dia bahkan memberikan roh hukum Faletki kepada kaisar abadi Tian'ang. Jika aku ingin mengambil kembali roh hukum Faletki dari kaisar abadi, aku setidaknya harus mencapai alam kaisar abadi. Ada semacam kebencian yang tidak sabar untuk menginjak-injak Huang Lingyao menjadi daging cincang. Namun, saat itu, dia adalah murid tanpa nama di dunia kecil, dan melampaui tiga murid yang mulia dao. Di masa depan, di dunia besar ini, dia masih akan melampaui Huang Lingyao dan berdiri di puncak dunia abadi, memandang rendah dunia. Saya baru saja mendengar berita bahwa petinggi sekte tidak hanya setuju bahwa Huang Shao Ying adalah murid istimewa, tetapi mereka juga mempersiapkan aliansi pernikahan dengan gerbang seribu gulungan langit jernih. Benar-benar. Bagaimana ini bisa bohong? Saya sedang bertugas di petinggi dan kebetulan mendengar petinggi mengeluarkan perintah. Bagaimana ini bisa menjadi lelucon? Kehidupan yang bagus. Dia bisa menjadi murid istimewa di alam abadi suan. Ya, sekte kita telah berdiri selama bertahun-tahun, bagaimana bisa ada bakat seperti dia? Aku tidak tahu kultifator wanita mana dari Clear Sky Towsan Scrolls Gate yang menyukai adik junior kita yang jenius. He he, kita akan tahu sebentar lagi. Pada saat ini, Su Fang mendengar bahwa beberapa dari ratusan murid di sekitar telah berkumpul dan berdiskusi secara pribadi alih-alih menyempurnakan senjata. Mereka mengira Su Fang tidak dapat mendengarnya. Belum lagi satu puncak pun, bahkan sudut manapun dari alam rahasia barang harta karun tidak bisa lepas dari telinga Su Fang. Segera, saya akan mencapai puncak alam abadi suan. Dengan kekuatan reinkarnasi dari warisan Kaisar Agung dan kemampuan untuk melahap tubuh Daoyue Jingnian, kecepatan kultifasi saya terlalu menakutkan. Su Fang masih berkultifasi dengan tenang. Dia tidak perlu peduli dengan aliansi pernikahan dan membiarkan sekte mempersiapkan segalanya. Tentu saja hal semacam ini tidak bisa dirahasiakan. Cepat atau lambat, hal itu akan menyebar. Nak, kamu di mana? Aku berada di luar alam rahasia barang harta karun. Aku banyak membantumu, tapi kamu tidak datang untuk berterima kasih padaku. Tiba-tiba, suara Wang Yuzhen terdengar dari jauh. Suara mendesing. Dalam waktu yang dibutuhkan percikan api untuk terbang dari batu api, Su Fang melompat menjauh dari kerumunan murid. Sangat kuat. Semua murid terkejut. Di dalam tempat latihan alam rahasia barang harta karun, letaknya berada di tepi awan. Wang Yuzhen melayang, memegang pedangnya dengan kedua tangan seperti laki-laki. Tiba-tiba, dia mendonga dan melihat Su Fang melewati awan. Dia segera membawa Wang Yuzhen ke tempat latihannya. Kembali ke gua dewa, Wang Yuzhen duduk dan mendengus menghina Su Fang. Oh, kamu, kakak perempuanku secara pribadi datang jauh-jauh ke sini untukmu. Aku tidak tahu apa yang kamu lakukan, tapi kamu seperti katak yang mencoba makan daging angsa. Aku benar-benar tidak mengerti. 1167 Daging angsa Kodok Kemungkinan besar, semua orang di konstelasi sembilan surga menganggap Su Fang sebagai katak. Su Fang tidak mempedulikan hal itu. Mendengar nada bicara Wang Yuzhen, dia tiba-tiba melepaskan Suan Guang dan perlahan memadatkannya. Saya tahu bahwa kakak magang senior Wang Yuxian telah bekerja keras. Dia adalah makcomblang antara saya dan Peri Suansin. Ini adalah artefak dao kelas atas. Ini adalah tanda terima kasih saya. Kakak magang senior, tolong berikan padanya. Dan kamu mengira aku datang ke sini untuk meminta sesuatu darimu. Huff. Setelah mendengar itu, Wang Yuzhen sangat tidak senang. Melihat penampilannya yang cemberut, tidak ada yang berani memprovokasi dia. Tidak, tidak, aku tidak bisa membiarkan kakak-kakak magang datang ke sini tanpa alasan. Aku lamban, tapi aku tidak bisa memikirkan cara lain untuk mengungkapkan rasa terima kasihku. Asteris suara mendesing Asteris. Akibatnya, saat dia hendak menjelaskan, Suan Guang di tangannya tiba-tiba diambil oleh Wang Yuzhen. Ketika dia melihat bahwa Suan Guang adalah pedang Suan kelas atas, dia terkejut. Terlihat bahwa dia diam-diam merasa senang. Baru saja, kamu bertingkah seolah kamu tidak menginginkannya. Tubuhnya tiba-tiba tertutup oleh udara dingin. Untuk sesaat, dia tidak bisa memahami temperamen Wang Yuzhen. Kemungkinan besar, dia benar-benar jatuh cinta pada Wang. Adikku datang ke sini sendirian untukmu. Untungnya, ini bukan perjalanan yang sia-sia. Setelah masalah ini diselesaikan, sekte dan gerbang seribu gulungan langit jernih juga dapat membentuk aliansi. Kamu, kamu, ada apa denganmu? Kamu benar-benar memahami catatan sejati etiril dan menciptakan pertanda surgawi yang begitu mengejutkan. Tidak heran kediaman kaisar tenang dan alam abadi daus surgawi ingin menangkapmu. Saya rasa di masa depan, banyak kekuatan dan pakar di wilayah abadi ini juga akan memahaminya. Catatan benar yang sangat halus. Itu benar-benar kecelakaan. Etiril True Record bukanlah suatu keberadaan yang unik. Semua orang mengetahuinya. Beberapa orang juga pernah mengolahnya sebelumnya. Tapi kebetulan saya beruntung. Berapa banyak orang yang iri padamu karena memahami etiril True Record? Jangan khawatir, sekte tersebut bersedia membentuk aliansi dengan Clear Skytow Sunscrolls Gate untukmu. Ini untuk memberi tahu wilayah abadi bahwa catatan sejati etiril adalah milik konstelasi sembilan surga. Tidak, itu juga milik gerbang seribu gulungan langit cerah. Sekte ini akan melindungimu. Apakah begitu? Sepertinya masih ada beberapa hal yang dia tidak mengerti. Melihatnya merenung, Wang Yuzhen berkata dengan belak-belakan, intisari etiril adalah harta tertinggi. Bagaimana dua sekte besar bisa membiarkannya jatuh ke tangan orang lain? Saya rasa mulai sekarang, kepentingan Anda dalam dua sekte besar akan melampaui semua murid istimewa. Kamu seperti ikan yang melompati gerbang naga, putra surga yang bangga. Di masa depan, bahkan aku harus menjilatmu. Jangan katakan itu, jangan katakan itu. Baiklah, statusmu saat ini jauh lebih tinggi dariku. Kamu adalah murid istimewa. Alis dingin Wang Yuzhen menyapu Su Fang. Udara dingin membuatnya mustahil untuk mengambil setengah langkah ke depan. Sosoknya melintas dan menghilang. Dan Su Fang tidak kembali ke puncak Chi, karena sebagian besar Ki Ungu hamil besar telah diserap olehnya. Dia tidak mungkin menyerap semuanya, karena Ki Ungu hamil besar juga akan mempengaruhi Ki Roh dari seluruh alam rahasia artefak harta karun. Su Fang tidak ingin ketahuan oleh orang lain. Setelah kembali ke Dojo, dia mengonsumsi pil dan sumber daya dan mulai menyerang menuju puncak alam Dao kedua dari alam abadi yang mendalam. Dengan roda Yin Yang Dao, kekuatan reinkarnasi, dan kemampuan penguasaan fisik Dao, keseluruhan Ki-nya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Tentu saja, kecepatan kultivasinya tidak dapat dibandingkan dengan sebelumnya. Seluruh tubuhnya hampir berubah menjadi energi Yin Yang Dunia, dan fragmen dunia juga terus menyatu dengan roda Yin Yang Dao. Tubuhnya terus-menerus diisi melalui metode sirkulasi Ki-Ci. Setengah tahun kemudian, di dalam arai, dia mengasingkan diri, terus mengisi daya. Akhirnya, semburan Ki kesengsaraan keluar dari tubuhnya. Api kesengsaraan menyala, diikuti oleh sejumlah besar kotoran yang meluap lapis demi lapis, seperti meteorit hitam. Kekuatan pengisian menutupi seluruh tubuhnya berulang kali. Api sejati yang murni dan awan api ilusi terus menyala di tubuhnya. Kedua lengannya hampir berubah menjadi awan api. Ada juga semburan Ki ungu yang berputar-putar. Seluruh tubuh Sufang kini dipenuhi Ki misterius. Setelah terbakar selama beberapa hari, Ki di luar tubuh Sufang bukan lagi dua lapisan, melainkan tiga Ki. Alam tiga dao abadi yang mendalam. Tubuhnya telah memulihkan ketenangan sebelumnya, dan bahkan lebih mendalam dari sebelumnya. Ketika dia sedikit menggerakkan rambut panjangnya atau menggerakkan lengannya, dia bisa merasakan Ki yang kuat dilepaskan. Seolah-olah dia bisa melepaskan auranya dengan merentangkan tangannya, dan dengan mudah menghancurkan gunung. Selaput daging, tulang, inti emas asal, dan bukaan ilahi miliknya semuanya memiliki tiga tanda dao. Dia mulai menelan pil lagi. Dia memanggil transformasi kuali debu hampa dan membiarkan roh primordial keduanya menjaga bagian luar. Tubuh utamanya memasuki dunia transformasi kuali. Di dalam arai transformasi kuali, tubuhnya runtuh dan berubah menjadi laut darah musim semi kuning. Setelah mendapatkan warisan kaisar besar musim semi kuning, tubuhnya memiliki kekuatan dewa reinkarnasi tambahan. Hasilnya, budidaya laut darah mata air kuning akan didukung oleh kekuatan ilahi mata air kuning, dan dia bisa mengolahnya sendiri. Tentu saja. Setelah menerobos suatu dunia, kemampuan laut darah musim semi kuning akan meningkat secara alami. Selain itu, kemampuan Sufang secara keseluruhan saat ini lebih menjanjikan daripada kaisar besar musim semi kuning. Apa yang dimiliki kaisar agung musim semi kuning? Teknik budidaya yang tiada taranya, laut darah musim semi kuning, tubuh sejati musim semi kuning, pedang samsara musim semi kuning, pedang samsara musim semi kuning, arsip guntur suanming, dan kuali penciptaan surgawi. Sufang memiliki kemampuan yang sempurna, tubuh sejati transformasi darah, tubuh sejati terate hitam, lengan kiri kayu penjinak naga, roh ki ungu, harta karun ajaib natal, dan harta karun ajaib kemampuan tubuh dao. Dia bahkan berada di alam suci primordial keos. Hanya dalam hal tubuh fisik, Sufang telah melampaui kaisar besar musim semi kuning. Harta karun ajaib. He he. Bisakah itu dibandingkan? Jadi bagaimana jika pedang samsara musim semi kuning sangat kuat? Arsip guntur suanming memang kuat dan mendominasi, tetapi juga merupakan harta karun ajaib dari 10 artefak dao besar. Ditambah dengan pedang samsara musim semi kuning, mungkinkah itu cocok dengan alam suci kekacauan primordial? Bahkan jika mereka 100 kali lebih kuat, mustahil bagi mereka untuk mengguncang alam suci primordial keos. Dalam hal tubuh fisik dan harta karun ajaib, potensi Sufang sudah pasti melampaui kaisar besar musim semi kuning, namun budidayanya masih jauh dari cukup. Dengan keuntungan ini, Sufang telah memperoleh warisan kaisar besar musim semi kuning. Kemudian, kemampuan dan teknik budidaya kaisar agung pasti akan melampaui mantan kaisar agung. Oleh karena itu, laut darah musim semi kuning saat ini telah menunjukkan sebagian besar kemampuannya di bawah budidaya biasa alam tiga dao abadi mistik. Diperkirakan bahkan mantan kaisar agung di alam abadi mistik tidak dapat mencapai sepertiga dari kemampuan Sufang saat ini. Masa depan adalah milik Sufang. Teknik budidayanya meliputi transformasi sembilan yang sembilan, teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi, asap serigalan raka berdarah, buku setan surgawi, dan kebenaran etiril. Sekarang, dia memiliki laut darah musim semi kuning dan seni samsara musim semi kuning. Tubuhnya penuh dengan tiga aura menakjubkan yang saling terkait satu sama lain, berubah menjadi baju besi. Ada juga demoniki dan emperor ski. Ki iblis dan ki iblis. Ki iblis berasal dari harta karun ajaib natal milik Sufang, yang telah menyerap kekuatan puluhan ribu goblin besar, sedangkan ki iblis berasal dari buku iblis surgawi. Kedua kekuatan ini disebut jahat, jadi keduanya disegel di inti emas asal. Mereka disegel dalam keadaan normal, tetapi setelah dibudidayakan, mereka akan diaktifkan. Dia mempertahankan keadaan normal dengan terus-menerus menerobos alam tiga dao abadi mistik selama budidaya. Dia juga memasuki ruang botol kaisar besar musim semi kuning, mendistribusikan sumber daya kepada goblin besar dan para ahli, dan memperhatikan budidaya semua orang. Entah itu Raja Bulu Hijau, Bai Ling, Biksu Sangde, lima orang aneh dari dao hantu, atau tokoh lainnya, mereka semua terus-menerus stabil saat Sufang menjadi lebih kuat. Melihat Biksu Sangde, Sufang tiba-tiba teringat pada sebuah sosok dan memancarkan roh vitalnya, Biksu, apakah Anda mengetahui sesuatu tentang Tuan Muda dari Istana Ilahi? Biksu itu berkata, Tentu saja saya tahu sedikit tentang ahli baru semacam ini. Keluarga di belakang Tuan Muda Istana Ilahi dianggap sebagai keluarga kelas satu dengan banyak sumber daya. Saya mendengar bahwa mereka sudah ada sejak lama, lebih lama dari beberapa kekuatan kelas satu. Orang ini tiba-tiba bangkit dan mengalahkan banyak ahli muda, menjadi salah satu dari sepuluh Tuan Muda hebat. Adapun kemampuan dan kekuatannya, semuanya rahasia. Aku tidak bertemu Bai Ku Bing di istana bawah tanah kali ini. Jika aku bertemu, aku akan menekannya. Memikirkan tentang Tuan Muda dari Istana Ilahi, dia teringat bahwa orang ini tidak muncul di istana bawah tanah Kaisar Agung. Bai Ku Bing jauh lebih kuat sekarang. Terakhir kali, dia mendapatkan mutiara harta karun kuno. Ku dengar dia bisa menyatu dengannya dan mengaktifkan harta ajaib itu. Orang biasa tidak bisa melakukan apapun padanya, dan dia membunuh banyak orang. Aku pernah melihat harta ajaibnya sebelumnya. Itu adalah mutiara harta karun kuno berwarna hijau. Sungguh luar biasa. Itu adalah artefak dao tingkat tertinggi. Karena dia tidak bisa mendapatkan banyak informasi tentang Tuan Muda Istana Ilahi, dia hanya bisa menunggu sampai upacara pernikahan untuk bertemu dengannya. Di masa lalu, Tuan Muda Istana Ilahi tidak ragu-ragu mengirim layang-layang merah untuk bersembunyi di bulu istana sekuler tanpa batas milik Sufang. Sekarang dia tahu bahwa Sufang telah menjadi seorang figur, apa yang akan dia pikirkan. Sesi budidaya ini berlangsung selama tiga tahun. Ketika Tuan Luan tiba-tiba datang menemuinya secara pribadi, Sufang mendengar bahwa kedua sekte telah memutuskan untuk mengadakan upacara pernikahan sepuluh tahun kemudian. Sekarang, kedua sekte telah mengirimkan undangan ke banyak faksi besar di domain abadi. Konstelasi Sembilan Surga ingin menunjukkan ketulusan mereka dan memutuskan untuk mengadakan upacara di Clear Skistow Sunscrolls Door terlebih dahulu. Selain itu, fokusnya adalah pada Clear Skistow Sunscrolls Door. Ketika mereka kembali ke Konstelasi Sembilan Surga, hanya dua faksi utama yang akan berpartisipasi dalam upacara tersebut. Sufang mungkin ingin diam-diam pergi ke Pintu Seribu Gulungan Langit Cerah terlebih dahulu di bawah perlindungan para ahli dari Konstelasi Sembilan Surga untuk mempersiapkan upacaranya. Orang yang mengawal Sufang bukanlah Tuan Luan. Kali ini, Aotian Zhang Hen. Tentu saja, bukan hanya Sang Tetua saja. Muridnya Jun Bujian juga ada di sana. Ada juga banyak murid dan ahli khusus dari Konstelasi Sembilan Surga. Ada sekitar 30 orang. Agar seorang penatua dikawal oleh begitu banyak murid tingkat tinggi dan istimewa, mungkin hanya penatua agung yang akan menerima perlakuan seperti itu, atau pemimpinnya. Setelah Sufang berkemas, dia menunggu di Istana Alam Mistik Harta Karun. Sekitar 10 hari kemudian, Aotian Zhang Hen membawa Jun Bujian dan lebih dari 30 ahli ke sana. Immortal Longgu ada di antara mereka. Kali ini, dia adalah asisten Aotian Zhang Hen dan bertanggung jawab atas misi pengawalan ini. Dengan adanya Immortal Longgu, segalanya menjadi jauh lebih nyaman. Di antara murid istimewa, hanya satu orang yang dikenal Sufang. Itu adalah Lian Abadi. Dia telah melihat beberapa yang lain sebelumnya dan memiliki kesan terhadap mereka. Orang-orang ini disukai oleh surga. Di masa lalu, bagi murid inti, murid surgawi abadi, atau murid abadi mistik manapun, mereka semua adalah sosok yang sulit dipahami. Setelah Aotian Zhang Hen dan Immortal Longgu diserahkan kepada Master Luan, mereka dengan tegas membentuk jalan rahasia. Dengan Sufang sebagai pusatnya, semua orang menghilang. Sufang tahu dari ekspresi para ahli di sekitarnya bahwa mereka sedang menjalankan misi rahasia beberapa detik yang lalu. Sekarang mereka tahu bahwa mereka sedang mengawal murid mistik abadi, mereka semua tidak bahagia. Untuk murid mistik abadi, mereka membuat keributan besar. Secara khusus, Sufang merasakan banyak permusuhan. Misalnya, Lian Abadi. Setelah meninggalkan Dojo Sunyi dari konstelasi sembilan surga, mereka terbang menuju bintang-bintang di kehampaan. Pasir bintang dan kabut bintang yang mereka temui menjadi semakin menakutkan. Aotian Zhang Hen memerintahkan agar tidak ada seorang pun yang bertindak sendiri. Menurut Immortal Longgu, ini adalah perintah dari para petinggi. Mereka juga ingin mencegah murid-muridnya membocorkan berita dan dicegat di tengah jalan. Jika sesuatu terjadi pada Sufang, itu akan sangat merepotkan. Dojo Konstelasi Sembilan Surga. Tidak lama setelah mereka pergi, bayangan Huang Fu Fei tiba-tiba muncul dari barisan. Dia diam-diam memfokuskan pandangannya, lalu mengeluarkan jimat rune dan mengirimkannya ke roh primordialnya. Saudara Yan, kakek saya diam-diam mengisyaratkan bahwa saya mengetahui waktu dan perkiraan rute Huang Fu Shao Ying. Anda harus berpikir dengan hati-hati. Dengan Aotian Zhang Hen dan Immortal Longgu yang mengawalnya, Anda tidak memiliki peluang. Saya akan berpikir tentang hal ini. Setelah beberapa nafas, suara Yan Senshin datang dari jimat rune. Sebenarnya, selama kamu memberiku waktu, aku bisa membiarkan kakekku memperoleh teknik budidaya pencerahan sejati etiril. Pada saat itu, kamu dan aku hanya bisa berkultivasi secara rahasia. Mengapa mengambil risiko untuk merebut Huang Fu Shao Ying? He he, aku tidak percaya seorang murid bisa mengungkapkan semua rahasianya. Apa kamu percaya? Saya juga tidak percaya. Jika ada kesempatan, saya akan bergerak. Anda harus berhati-hati agar tidak ketahuan. Berdengung. Setelah pihak lain selesai berbicara, aura roh primordialnya menghilang. Huang Fu Feng menyingkirkan jimat rune itu dan tidak tinggal di luar barisan lebih lama lagi. Dia berbalik dan memasuki barisan. 1168. Menjauhlah dari konstelasi sembilan surga. Hai. Di kedalaman kabut bintang yang tak terbatas. Seorang pria berjubah api menyimpan jimat rune miliknya. Itu adalah Yan Sen Xin. Ada dua aura pedang yang berkeliaran di sekelilingnya, lalu tiba-tiba menghilang ke telapak tangannya. Dia melihat bintang-bintang di sebelah kanan. Huang Fu Fei pada dasarnya adalah seorang wanita. Bagaimana dia bisa memahami logika penggunaan cara yang tidak bermoral? Tapi berkat dia, saya tidak akan memiliki kesempatan bagus untuk mengetahui waktu dan rute istana bintang untuk mengawal Huang Fu Shao Ying. Setiap orang demi dirinya sendiri. Aku, Yan Sen Xin, tidak hanya ingin menjadi pemimpin Huo Yan Sin Rikyo. Huo Yan Sin Rikyo hanya dianggap sebagai kekuatan kelas satu di wilayah surgawi ini. Itu bukanlah kekuatan yang besar. Datang. Setelah beberapa saat, dia membentuk segel. Setelah sekitar 10 nafas, aura terbang dari sisi lain langit berbintang. Ada lebih dari 10 ahli. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan seorang penatua biasa atau penatua yang kuat. Terutama pemimpinnya. Dia adalah seorang lelaki tua berusia lima puluhan. Dia mengenakan jubah abu-abu dan memiliki aura pembunuh yang jelas terlihat. Saudara Yan Sen Xin. Orang tua itu datang bersama lebih dari 10 ahli. Yan Sen Xin maju dan membungkuk pada lelaki tua itu. Akhirnya, dia berkata kepada lelaki tua berjubah hitam, Senior Santong, sepertinya luka yang kamu derita di istana bawah tanah kaisar iblis mata air kuning hampir sembuh. Selamat, selamat, kemampuan senior yang luar biasa. Aku gagal terakhir kali dan tidak menghasilkan apa-apa. Aku bahkan bertarung dengan ahli dao iblis dan terluka di sekujur tubuhku. Ras iblis bahkan lebih sulit untuk dihadapi daripada rumor yang beredar. Orang tua itu mendengus dan memberi isyarat agar orang-orang di sekitarnya agar tenang. Dia kemudian bertanya, Saudaraku, kamu dan aku sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Tidak mungkin ada kesalahan dalam informasi tentang pencerahan etiril, bukan. Hanya saja ada dua sesepuh yang mengawal Huangfu Shaoying kali ini. Terutama Ao Tian Changhen yang dikenal sebagai penatuan nomor satu di sembilan dojo besar di konstelasi sembilan surga. Saya pernah mendengar tentang Ao Tian Changhen, tetapi saya tidak tahu banyak tentang dia. Saya dengar dia baru berkultivasi beberapa ratus ribu tahun, jadi dia tidak bisa sekuat itu. Ratusan ribu tahun. Tentu saja dia tidak bisa dibandingkan denganmu, Senior Santong. Selain dua tetua agung, ada lebih dari tiga puluh petinggi. Kebanyakan dari mereka adalah murid istimewa, yang merupakan jenius baru. Orang-orang itu akan diserahkan kepada aku. Adapun dua tetua agung dan beberapa petinggi lainnya, termasuk Huangfu Shaoying, itu akan tergantung pada metodemu. Orang-orang dari konstelasi sembilan surga hanyalah orang-orang tua itu. Penatua agung sangat kuat, jadi saya sedikit waspada terhadapnya. Namun, tentu saja saya tidak peduli dengan dua penatua biasa. Seorang murid Huoyan Shinri Kyo, dan kamu masih harus bertarung secara pribadi. Jika kamu dikenali, kamu akan mendapat masalah besar. Senior, kamu sangat bijaksana. Saya cukup beruntung mendapatkan teknik untuk menyembunyikan aura saya. Teknik itu dapat menyembunyikan aura Huoyan Shinri Kyo. Tidak akan terlalu sulit untuk menghadapi murid khusus biasa. Kalau begitu mari kita menjalin kerjasama yang menyenangkan. Tapi bagaimana kita harus menghadapinya? Tangkap Huangfu Shaoying dan dapatkan pencerahan sejati etiril. Saya akan membaginya dengan senior. Sedangkan yang lainnya, saya tidak peduli dengan mereka. Langsung saja. Bagus. Namun, jika aku menangkap mereka, aku ingin mendapatkan pencerahan sejati etiril terlebih dahulu. Orang tua itu tiba-tiba memancarkan rasa dominasi mutlak. Pada akhirnya, Yan Sen Shin tidak keberatan. Dia mencapai kesepakatan dengan lelaki tua itu, dan bersama-sama, mereka terbang menuju kedalaman kabut bintang di sebelah kanan. Dalam kehampaan yang dingin. Lebih dari 30 ahli dipisahkan sejauh 100 meter. Di tengah adalah Su Fang, dan di kiri dan kanan adalah Ao Tian Chan Hen dan Chang Gu Immortal. Selain para ahli lainnya dan penyembunyian aura, kelompok tersebut dapat memasuki dunia besar Ao Abadi dalam waktu kurang dari setahun. Berdengung. Beberapa bulan kemudian, Mereka berada jauh di dalam kehampaan, dan mereka semakin dekat dengan dunia besar Ao Abadi. Su Fang, yang tampaknya dilindungi oleh semua orang dan sangat lemah, tiba-tiba memiliki cahaya terang di matanya. Dia diam-diam membentuk segel dan mengaktifkan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga. Tuan, apakah Anda mengatakan bahwa seseorang secara diam-diam melacak aura Anda? Chang Gu Immortal diam-diam berkata dengan nada tidak percaya, bagaimana mungkin? Misi ini sangat rahasia, hanya petinggi yang tahu, bahkan murid khusus pun tidak bisa mengetahuinya. Jelas sekali, seseorang sedang melacak aura Su Fang dan datang menjemputnya. Tidak ada rahasia di dunia ini. Bahkan dalam sebuah sekte, setiap petinggi dan murid memiliki niat jahat. Mereka semua memiliki kebutuhannya masing-masing. Setelah Su Fang mendengar ini, dia diam-diam terus menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga untuk merasakan. Dia juga melepaskan kemampuan Grand Perfection miliknya ke dalam kehampaan dalam jarak 15 km. Mereka yang memiliki niat baik tidak akan datang. Guru, saya harus memberitahu Penatua Aotian. Jika tidak, seseorang akan benar-benar menyerang kita di tengah jalan dan membuat kita lengah. Canggu Immortal juga diam-diam memikirkan Su Fang. Setelah beberapa saat saling bergesekan dan bertabrakan, Canggu Immortal telah melihat betapa luar biasa Su Fang. Dia tidak lagi punya pikiran apapun. Selain itu, Su Fang juga sangat murah hati. Dia telah memberinya banyak sumber daya budidaya. Bahkan Konstelasi Sembilan Surga tidak dapat memberinya sumber daya semacam ini. Tentu saja aku harus memberitahunya. Selain kamu, di Konstelasi Sembilan Surga, Aotian Zhanghen adalah orang yang paling aku percayai. Dia adalah orang yang jujur. Saat dia terus merasakan, Su Fang meminta Canggu Immortal untuk mencari alasan. Canggu Immortal menunggu beberapa saat sebelum tiba-tiba berkata bahwa dia merasa ada yang tidak beres. Dia mendapat firasat buruk. Setelah Aotian Zhanghen mendengar ini, dia merenung sejenak. Dalam keadaan normal, seorang penatua yang kuat tidak akan memiliki firasat seperti manusia. Karena itu, dia juga diam-diam merasakannya. Ada jejak aura Huoyan Shinrikyo. Setelah beberapa saat, Su Fang tiba-tiba mendapat penemuan. Dia sepertinya telah memahami perkiraan lokasi pihak lain. Dia sangat terkejut dan terkejut. Huoyan Shinrikyo, mungkinkah jika Star Palace tidak bersekutu dengan Huoyan Shinrikyo, ia akan mengincar Star Palace. Tidak, kemungkinan ini tidak terlalu besar. Lagi pula, jika menyerang Star Palace sekarang, itu sama saja dengan menyinggung perasaan. Clear Skis Towsan Scrolls Door. Terlebih lagi, aura ini agak familiar. Tiba-tiba, suara Aotian Zhanghen terngiang di benak semua orang. Semuanya, hati-hati. Sepertinya ada seseorang yang bersembunyi di sekitar. Aku tidak tahu apakah dia sengaja mencari kita atau dia kebetulan melewati ruang ini. Oh. Ketiga puluh ahli itu sangat terkejut. Tampaknya Aotian Zhanghen memang kuat karena bisa merasakan aura pihak lain dengan begitu cepat. Kekuatan, kemampuan, dan kultivasinya semuanya berada di atas canggu imortal. Tidak peduli siapa orangnya, mereka ada di sini untuk pencerahan etiril di tubuhku. Mereka tidak mungkin berada di sini untuk ghost face raksasa. Coba aku lihat yang abadi yang mana. He he, apakah dia benar-benar berpikir bahwa aku, Su Fang, apakah ayam lemah yang perlu dilindungi? Senyuman dingin muncul di wajah Su Fang. Tiba-tiba, Su Fang melihat sekeliling dengan santai. Dia sedang menunggu orang-orang itu muncul. Satu jam lagi berlalu, setiap ahli tampak normal, namun kenyataannya, mereka diam-diam mengaktifkan harta sihir mereka dan memadatkan kemampuan ilahi mereka. Mereka siap meledak kapan saja. Mereka di sini. Mata Su Fang berbinar kembali. Karena di bawah alam absolut, lebih dari sepuluh pria bertopeng tiba-tiba terbang keluar dari kompleks kabut bintang dan pasir bintang 20 li jauhnya dari kirinya. Dia dapat melihat dengan jelas bahwa kecepatan mereka sangat mencengangkan. Dia memperkirakan bahwa mereka akan mampu membunuh mereka di sini dalam sepuluh nafas. Dia menatap Aotian Zhang Hen lagi. Dia memperkirakan saat ini, dia bisa merasakan bahwa dalam lima tarikan nafas, setiap ahli akan mulai mempertahankan daya ledaknya dan terus melewati kabut bintang. Formasi pedang asal bintang. Masih ada satu nafas tersisa. Lebih dari sepuluh pria bertopeng masih berjarak satu li. Namun dalam satu li ini, setelah satu tarikan nafas, mereka semua tiba-tiba membuang harta sihir mereka dan memadatkan kemampuan ilahi mereka. Lebih dari sepuluh gelombang kekuatan mengejutkan langsung menyerang. Dan, lebih dari dua puluh ahli dari Star Palace membuang aura pedang mereka pada saat yang bersamaan. Beberapa dari mereka dan canggu imortal melindungi Su Fang saat mereka mundur selangkah demi selangkah. Gemuruh gelombang. Kekuatan kedua belah pihak menyebabkan ledakan di kabut bintang. Kemudian, pria bertopeng itu membuang harta sihir mereka untuk menyerang secara langsung atau membuang semua jenis jimat beracun. Setelah mereka membuangnya, mereka meledak di kabut bintang. Sejumlah besar gas beracun dilepaskan. Aotian Zhanghen memerintahkan semua orang untuk meminum obat mujarab penawarnya. Di saat yang sama, beberapa pria bertopeng yang kuat telah menyerang di depan mereka, hampir ingin memenggal kepala mereka dalam sekejap. Tapi Star Palace penuh dengan elit. Mereka pun menyerang dalam sekejap. Harta ajaib mereka meledak di kabut bintang dan terjadi semburan cahaya. Pria bertopeng lainnya juga menyerang. Kamu secara terbuka merampokku di tengah jalan. Aku, Aotian Zhanghen, akan membunuh kalian semua yang datang. Tidak peduli berapa banyak yang datang, mereka semua akan mati di sini. Mendominasi. Aotian Zhanghen yang mendominasi. Hanya seorang tetua kecil. Pria bertopeng hitam menyerang dengan gerakan membunuh mereka. Ini bukanlah pertarungan. Setiap gerakan dan setiap harta ajaib Suan Guang dapat menghancurkan ahli manapun dari pihak manapun. Seorang pria bertopeng hitam menyerang Aotian Zhanghen dari belakang. Untuk menangkap bandit, tangkap dulu pemimpinnya. Ini adalah idenya. Setelah membunuh orang terkuat dari Star Palace, semua murid secara alami akan berpencar tanpa menyerang. Aduh gelombang. Pak gelombang. Kedua ahli itu bertarung dengan telapak tangan di langit, seperti meteor dan meteorit yang bertabrakan. Suara tabrakan yang memekatkan telinga nyaris membuat para ahli di sekitarnya tak mampu beradaptasi dalam waktu singkat. Mereka tidak dapat mengendalikan ki asli, kekuatan supernatural, dan bahkan harta sihir mereka. Kamu punya beberapa keterampilan. Aku akan mengubahmu menjadi daging cincang. Pria bertopeng itu tiba-tiba mengambil cambuk panjang. Cambuk panjang ini tidak biasa. Itu sebenarnya adalah senjata dao tingkat tertinggi. Ada banyak bilah khusus sepanjang jari pada cambuk panjang itu. Saat cambuk diayunkan, rasanya seperti bisa membelah material apapun menjadi beberapa bagian. Aotian Zhanghen meraih pedang terbang. Itu bukan senjata dao tingkat tertinggi tetapi harta sihir tingkat tinggi. Setelah dua dentang, kekuatan pedang terbang ditekan oleh cambuk panjang tingkat tertinggi. Namun, hal itu bukanlah penindasan mutlak. Pria bertopeng itu sepertinya tidak bisa menggunakan kekuatan penuh dari cambuk panjang itu. Jika tidak, senjata dao tingkat tertinggi pasti bisa menghancurkan senjata dao tingkat tinggi. Aotian Zhanghen telah mengembangkan senjata dao tingkat tinggi hingga mencapai puncaknya. Oleh karena itu, ketika dia menikam dengan pedangnya, area sekitarnya berubah menjadi kekuatan pedang dan menerkam pria bertopeng hitam itu. Pedang ki, harta sihir, kekuatan supernatural, dan ruang angkasa semuanya dikembangkan secara ekstrim oleh Aotian Zhanghen. Di belakang, immortal Changgu, yang membawa orang untuk melindungi Sufang, tidak ikut berperang. Tiba-tiba, dia meninggikan suaranya dan berkata, Saudara Aotian, cambuk panjang itu bernama Pendeta Santong. Dia pernah muncul di Mausolem Kaisar Agung dan membunuh banyak ahli dari empat sekte. Cambuk panjang itu disebut cambuk seribu bila sepuluh ribu transformasi. Pendeta Santong, jadi itu Anda. Andalah yang membunuh banyak murid sekte saya. Aotian Zhanghen terkejut setelah mendengar ini. Huff, gelombang. Pria bertopeng hitam itu tiba-tiba melepas topengnya. Ada garis vertikal tajam di wajahnya. Jadi bagaimana jika aku memberitahumu? Jika aku ingin membunuh, aku akan membunuh. Jadi bagaimana jika kamu, Aotian Zhanghen, kekuatanmu tidak buruk, tetapi kamu bukan lawanku. Cambuk seribu pisau sepuluh ribu transformasi, sepuluh ribu transformasi menghilang. Gemerisik, gemerisik. Pendeta Santong meraung bangga. Dia mengaktifkan cambuk panjang di tangannya dengan sekuat tenaga. Dia bukan anggota Dao yang benar dan bisa menggunakan kekuatan supernatural dan harta sihir untuk bertarung. Itu lebih adil. Namun, orang ini sebenarnya menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan cambuk panjang senjata Dao tingkat tertinggi. Cambuk panjang itu tiba-tiba berubah menjadi aura pedang tornado sepanjang seratus Zhang dan langsung menebas ke arah Aotian Zhanghen dengan kekuatan yang menghancurkan. Ketika senjata Dao tingkat tertinggi diaktifkan sedemikian rupa, itu bukanlah sesuatu yang dapat dilawan oleh Aotian Zhanghen dengan harta Dharma tingkat tinggi miliknya. Seni Nebula Ekstrim, Perpindahan Domain Tanpa Fase. Banyak murid yang menyaksikan adegan ini. Kemudian, di bawah badai senjata Dao tingkat tertinggi, Aotian Zhanghen yang tidak penting akan dihancurkan oleh kekuatan supernatural senjata Dao. Namun anehnya, ketika Aotian Zhanghen meninju, sepertinya ada kekuatan tak kasat mata di ruang sekitarnya yang menyebabkan kekuatan supernatural senjata Dao secara otomatis memantul dari Aotian Zhanghen. 1169 Luar biasa. Kedua ahli itu saling bertukar pukulan di udara. Kekuatan mereka meledak saat mereka bertarung satu sama lain. Aura mereka berubah menjadi cahaya bintang menyilaukan yang menutupi langit. Su Fangda berseru puas. Seorang ahli adalah seorang ahli. Kapan dia memiliki kekuatan tirani seperti itu? Aotian Zhanghen memang kuat. Dengan kekuatan-kekuatan ilahi, dia benar-benar bisa menyelesaikan serangan artefak doktrin tingkat tertinggi. Meskipun dia tidak mengetahui jenis kekuatan ilahi itu, dapat dilihat bahwa kekuatan ilahi miliknya memanfaatkan alam dan mengubah alam menjadi kekuatan ilahi untuk menampilkan kekuatan yang begitu mengejutkan. Yang mulia Santong lawannya juga sangat kuat. Dia juga lebih kuat dari para ahli yang memperjuangkan harta Kaisar Agung. Kekuatannya hampir sama dengan kekuatan Tetua Agung. Dia seperti seorang ahli yang kekuatan komprehensif dan kekuatan tempurnya hampir sama dengan Biksu Sangde. Mereka berdua memiliki harta dan metode ajaib yang luar biasa. Sepertinya orang-orang ini ingin merebutku. Mimpi yang bodoh. Sebelumnya, aku merasakan aura Huoyan Shinri Kyo. Dimana orang itu, apa aku salah? Kemampuan kesempurnaan luar biasa Sufangda dapat menangkap siapapun di sekitarnya. Awalnya, dia ingin mencari seseorang yang dia kenal. Sayangnya, pria bertopeng itu menyembunyikan diri dengan sangat baik. Tak satupun dari mereka menampilkan aura Huoyan Shinri Kyo. Karena itu, dia tidak bisa merasakan aura sebelumnya. Ada cara lain. Itu menghabiskan energi untuk merasakan setiap kelompok pria berjubah hitam. Dengan cara ini, masih ada kemungkinan untuk menemukan orang tersebut. Formasi pedang. Sulit untuk mengatakan siapa yang akan memenangkan pertarungan dengan pria berjubah hitam. Sisi istana bintang memiliki lebih banyak orang dan mendapat keuntungan. Dengan sembilan orang dalam satu kelompok, mereka membentuk formasi. Sembilan dari mereka mengaktifkan pedang terbang mereka dan mengubahnya menjadi formasi pedang untuk menyerang. Yang Mulia Santong punya metode, tapi Aotian Chanhen juga merupakan sosok yang kuat. Saat berada di makam Kaisar Agung, dia sudah bisa bertarung dengan banyak ahli yang ingin merebut harta karun itu. Ada seorang pria berjubah hitam yang tampaknya tidak kuat. Dia bertarung dengan tiga murid khusus istana bintang. Matanya lebih dalam dari pria berjubah hitam manapun. Orang ini adalah Yan Sen Shin, jenius nomor satu Huoyan Shinri Kyo. Di matanya, ada dua aliran pedang yang menyerupai dua ular melingkar. M. Master, lepaskan aku. Lepaskan aku. Aku bisa menggunakan pedangku pada saat yang sama. Aku bahkan tidak perlu menggunakan 30% kekuatanku. 10% saja sudah cukup untuk membunuh para ahli ini. Kamu adalah salah satu dari sepuluh harta karun dao terbesar di era saat ini. Namamu dapat mengguncang alam abadi manapun. Saat ini, di alam abadi kami, hanya pedang guntur Yun Xiao yang dapat dibandingkan denganmu. Menggunakanmu untuk membunuh mereka seperti menggunakan apalu godam untuk memecahkan masalah. Selain itu, jika aku benar-benar memanfaatkanmu, identitasku akan terungkap. Tuan, mengapa Anda begitu ingin mendapatkan harta karun? Tentu saja aku mau. Kenapa tidak? Awalnya aku berpikir bahwa aku bisa membuat istana bintang lengah. Siapa yang tahu kalau mereka sepertinya sudah siap menghadapinya dan aku kehilangan inisiatif. Menyeret masalah ini bukanlah sebuah solusi. Yan Sen Shin yang berpakaian hitam menarik kembali pupilnya, dan pedangnya akan menghilang. Kemudian, dia mengirimkan suara roh primordialnya. He he, konstelasi sembilan surga, surga bangga kebencian abadi, aku akan mengingatmu. Siapa yang mengira bahwa tetua budidaya dari ratusan ribu tahun yang lalu akan memiliki kekuatan seperti itu? Kemudian, setelah tiga napas. Daois Santong, yang memegang cambuk transformasi segudang seribu bilah, terkunci dalam pertempuran sengit dengan kebencian abadi surga bangga. Dia tidak menyangka suan guang yang cepat dan kejam akan terguncang. Dia menyeringai dan berteriak, dan pria berpakaian hitam lainnya tiba-tiba melompat mundur. Mata bangga surga kebencian abadi dipenuhi dengan niat membunuh. Dia mengendalikan cahaya bintang yang paling terdistorsi dan menerkam ke depan. Ingin pergi? Haha, aku ingin pergi. Kamu bisa membuatku tinggal. Ini bukan makam Kaisar Agung. Saat itu, empat negara besar mempunyai banyak orang. Aku takut padamu, tapi kamu hanyalah beberapa murid. Desir-desir. Daois Santong sangat terkejut. Mengapa? Dia ingin pergi, jadi konstelasi sembilan surga seharusnya bahagia. Namun, mereka tidak menyangka bahwa kebencian abadi surga yang bangga masih ingin mengganggu mereka. Dia benar-benar terpaksa terpojok. Kemudian, kebencian abadi surga yang bangga telah menerkam ke depan, meraih aura apapun di ruang sekitar Daois Santong dan mengupasnya lapis demi lapis. Saya akan memberi tahu Anda metode sebenarnya dari Daois Santong. Dia bisa saja menolak dan menyelesaikannya dengan harta karun. Siapa yang tahu bahwa Daois Santong tiba-tiba akan menghadapi kebencian abadi surga yang bangga secara langsung. Tiba-tiba, dua sosok identik muncul di sisi kiri dan kanannya. Mereka membentuk segel tangan pada saat yang sama dan mengirimkan segel tersebut ke tubuhnya. Sampai jumpa. Kemudian, dengan sebuah pukulan, kekuatan ilahi seperti letusan gunung berapi, di bawah kendali ruang angkasa bangga surga kebencian abadi, langsung meledak. Ledakan itu hampir membalikkan kebencian abadi surga bangga, dan dia mundur beberapa langkah. Ketika dia fokus lagi, Daois Santong dan sekelompok orang berpakaian hitam hanya bisa melihat punggung mereka. Jangan mengejar. Immortal Longfali melindungi Su Fang dan para ahli lainnya saat mereka mendekat. Metode orang-orang ini sangat ampuh. Berhati-hatilah agar tidak jatuh ke dalam perangkap mereka. Kita memiliki banyak orang sekarang, dan mereka tidak dapat menerobos. Namun, jika mereka memisahkan sebagian dari kita, maka kita mungkin akan musnah seluruhnya. Eh, ketika semua orang mendengar ini, mereka merasa itu masuk akal. Namun, sekarang setelah mereka mengalahkan musuh yang kuat, ada banyak orang di pihak mereka. Mereka enggan menyerah begitu saja. Bangga surga kebencian abadi tiba-tiba mengirimkan suaranya dan datang ke sisi lembah panjang abadi. Suamiku Longfali, kita harus mengubah rute kita. Kita tidak bisa mengikuti rute sebelumnya. Pasti ada yang membocorkan jejak kita. Su Fang berada beberapa langkah di belakang mereka, tapi dia bisa mendengar percakapan antara dua roh primordial dari jarak yang begitu jauh. Selain itu, Immortal Longfali sengaja membiarkan Su Fang mendengar semuanya. Jangan mendiskusikannya dengan atasan. Lembah panjang abadi terkejut. Tidak perlu membahasnya. Mereka tidak tahu situasi spesifiknya. Kita bisa memberitahu mereka, tapi kita tidak bisa membiarkan rekan-rekan murid kita mengemukakan ide apapun. Baru saja, Daois Santong bisa menggunakan harta karun untuk mendesak kita. Beberapa kali, jadi dia seharusnya sudah bersiap. Oleh karena itu, orang-orang ini tidak menerima berita lebih awal dan mencegat kami di tengah jalan. Saya tidak keberatan. Setelah mendengarkan dan berpikir, Immortal Longfali hanya bisa setuju. Ayo segera pergi. Untungnya, tidak ada satupun murid yang meninggal. Namun, ada beberapa orang yang terluka atau terkena racun. Misalnya, lembah panjang lian abadi, yang dikenal Su Fang, ditusuk dari belakang. Itu sangat dalam sehingga tulangnya bisa terlihat. Bangga surga kebencian abadi secara pribadi mengendalikan arah di depan. Semua orang dengan hati-hati terbang ke depan, dengan sengaja terbang ke dalam kehampaan Nebula. Hampir seratus mil jauhnya. Di Nebula yang sama, lebih dari sepuluh orang berpakaian hitam berkumpul di Nebula, menjaga lingkungan sekitar mereka. Penganut Tao Santong sangat marah sehingga dia pergi mencari Yan Senshin. Perutnya penuh amarah, tapi dia tidak tahu bagaimana cara melampiaskannya. Saya tidak menyangka seorang tetua istana stelar menjadi begitu kuat. Saya memiliki senjata dao tingkat tertinggi, tetapi saya masih bisa membuat orang ini mengganggu saya. Pencerahan halus. Jika saya bisa mendapatkan teknik ini, saya tidak hanya bisa mengolahnya itu sendiri, saya juga bisa menggunakannya untuk membentuk hubungan dengan beberapa kekuatan besar. Senior, apakah kamu sudah menyerah? Yan Senshin lebih tenang daripada Daois Santong, dan lebih berani. Jika saya tidak bisa menyerah, bagaimana saya bisa memukul rumput untuk menakuti ular? Bangga surga kebencian abadi bukanlah orang bodoh. Apakah dia masih mengikuti rute sebelumnya menuju dunia besar AO abadi? Senior, bisakah kamu mengumpulkan lebih banyak ahli dalam waktu sebulan? Star Palace masih membutuhkan sekitar tiga bulan untuk masuk ke dunia besar Sian Ao. Aku masih punya cara untuk menemukannya. Apalagi banyak dari mereka yang terluka. Aku rasa mereka akan menemukan tempat untuk beristirahat dan mengatur ulang. Bukannya aku tidak bisa mengumpulkan ahli, tapi jumlahnya terlalu banyak. Pencerahan Ethereal. Buat pengali perhatian dan buat para ahli istana stelar berputar-putar. Ini adalah bintang hampa. Selama aku bisa mendapatkannya, lalu bagaimana jika konstelasi sembilan langit dan pintu gulir segudang langit jernih? Huff, aku akan melakukannya seperti ini. Aku tidak senang, tapi aku tidak bisa membiarkan orang luar melakukannya. Daois Santong memamerkan giginya dan berkumpul dengan para ahli di belakangnya. Adapun Yan Senshin. Setelah tertawa, dia berbalik dan mengeluarkan Jimat Rune. Jimat Rune ini memiliki aura konstelasi sembilan surga. Setelah mengaktifkannya beberapa kali, dia bertanya dengan prihatin, Saudara Changsian, bagaimana kabarmu? Dalam waktu kurang dari setengah jam, Lian Changsian, murid konstelasi sembilan surga, menjawab dengan terkejut, Terima kasih atas perhatian Anda, senior Yan. Saya tidak berada di istana stelar, dan mungkin memerlukan waktu untuk kembali. Apakah ada yang kamu perlukan, Saudara Yan? Tidak ada, tapi suasana hatiku sedang tidak bagus, dan ingin mengeluh padamu. Saudara Yan juga ada kalanya suasana hatinya sedang buruk. Lian Changsian mungkin sangat terkejut dengan bagian tentang Jimat Rune. Murid nomor satu Huoyan Sin Rikyo, dia bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan. Bahkan ketika dia tidak bisa mendapatkan apapun, Dia masih memiliki saat-saat ketika suasana hatinya sedang buruk. Suasana hati yang buruk seharusnya hanya terjadi pada murid seperti mereka yang berada dalam posisi pas-pasan. Saat itu, aku mengejar Suan Sin seperti itu. Aku tergila-gila padanya karena berbagai alasan. Pada akhirnya, aku tidak punya pilihan selain berpisah dengannya. Aku tidak pernah melakukan hal tercelah seperti rumor yang beredar. Suan Sin masih murni dan suci, aku tidak pernah mencemarkannya sedikitpun. Yan senior, kenapa kamu tiba-tiba memberitahuku ini? Baru saja, aku mengetahui bahwa ada seorang murid alam abadi yang mendalam dari istana stelar yang ingin menjadi sahabat Dao dengan Suan Sin. Tahukah kamu bagaimana perasaanku, wanita yang pernah kucintai, meskipun aku tidak lagi berada di sisinya? Saya masih berharap dia bisa mendapatkan kebahagiaan yang pantas dia dapatkan. Saya pikir bakat seperti saudara Changsian akan mendapatkan bantuan Suan Sin. Sekarang, ketika saya memikirkan hal ini, ketika saya memikirkan tentang bagaimana Suan Sin akan bersama dengan murid dari alam abadi yang mendalam, saya merasa tidak bahagia. Jika itu orang lain, mereka juga akan merasa tidak bahagia. Aku tahu bahwa kakak selalu mencintai Suan Sin. Di istana stelar, aku hanya mengakui bahwa kakak memenuhi syarat untuk bersama dengan Suan Sin. Tapi sekarang, sebagai murid dari alam abadi yang mendalam, bagaimana dia bisa layak bagi Suan Sin untuk menjadi sahabat Dao? Seorang abadi yang mendalam, semakin aku memikirkannya, semakin aku merasa tidak bahagia, dan semakin aku merasa cemas. Saudaraku, kamu juga merasa tidak enak. Jika mungkin untuk menghentikan hal ini terjadi, aku pasti akan membunuh Huang Fu Sao Ying itu. Di sisi lain dari Jimat Runei, Yan Shenzhen menggunakan segala kemampuannya untuk membujuk dan memprovokasi Lian Changsian. Semua orang di dunia ini menyukai keindahan. Jika seorang cantik bisa bersama seseorang yang lebih mampu darinya, maka dia akan merasa lebih baik. Jika dia tidak bisa bersaing dengan orang lain, maka dia tidak bisa berkata apa-apa. Tapi sekarang dia punya kekuatan dan kemampuan, kenapa dia harus menerima kenyataan seperti itu? Memanfaatkan keheningan Lian Changsian, Yan Shenzhen memadatkan aura pembunuhnya. Jika saya tahu di mana Huang Fu Sao Ying sekarang, saya pasti akan membunuhnya. Saudaraku, Anda adalah murid istimewa Istana Stellar. Saya ingin Anda memberitahu saya di mana Huang Fu Sao Ying berada, maka aku akan membunuhnya dan menghentikannya berpikiran seperti itu. Seorang imortal yang mendalam tidak layak untuk Suan Xin. Saya tahu di mana Huang Fu Sao Ying berada. Tak perlu dikatakan lagi, meskipun Yan Shenzhen tidak tahu bagaimana perasaan Lian Changsian di ujung lain dari rune talismen, suara roh primordialnya mengungkapkan niat yang lebih membunuh. Huff, kita tidak bisa membiarkan dia menghancurkan hidup Suan Xin. Di masa depan, saya akan memikirkan cara untuk membantu Anda memenangkan hati Suan Xin. Dengan bakat Anda, itu sangat mungkin. Dengan bantuan saya, Anda akan mendapatkan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Saat ini, hal terpenting adalah menyingkirkan Huang Fu Sao Ying. Jika itu terjadi, rasanya seperti menanak nasi. Mereka yang mencapai kebesaran tidak peduli dengan hal-hal sepele. Selain itu, demi kebahagiaan Suan Xin, saya berusaha sekuat tenaga. Jangan sampai saya harus menyimpan kebencian ini di hati saya selama sisa hidup saya. Baiklah, Saudara Yan, mari kita bahas ini dengan baik. Saat ini kita sedang dalam perjalanan menuju dunia besar Sianau. Lian Changsian, yang berada di ujung lain dari rune talismen, mengirimkan suara roh primordialnya terus-menerus. 1170 Kabut bintang sangat luas dan tidak terbatas. Di kedalamannya terdapat zat yang terbentuk dari pasir bintang. Lebar area itu hanya sekitar 1 mil. Dalam kabut bintang di atas materi, ada dua sosok. Salah satunya adalah seorang penatua berusia lima puluhan. Dia mengenakan jubah abu-abu dan memiliki aura pembunuh. Itu adalah Sage Santong. Pria lainnya mengenakan jubah api. Itu adalah Yan Sen Xin. Sage Santong melihat ke depan dan berkata kepada Yan Sen Xin, Saudara Yan Sen Xin, beberapa hari yang lalu, kami gagal membunuh Huang Fu Sao Ying. Kali ini, saya secara khusus merekrut lebih dari 20 ahli. Kami pasti akan berhasil. Namun tempat ini menyimpang dari jalur menuju Clear Sky Towsan Scrolls Door. Apakah Anda yakin murid-murid Star Palace akan lewat di sini? Tentu saja, Yan Sen Xin sangat yakin. Saudara Yan Sen Xin mempunyai mata-mata di antara para ahli istana bintang. Saudara, kamu memang mampu. Para ahli istana bintang pasti akan lewat di sini. Namun, bisakah para ahli yang ditemukan senior Santong kali ini menahan Aotian Changhen? Saya jamin tidak ada yang salah. Sage Santong sangat bangga dan penuh percaya diri. Kali ini, saya menemukan lebih dari 20 ahli. Yang terlemah sebanding dengan penatua biasa. Terlebih lagi, saya telah menyiapkan formasi yang sangat kuat di bawah ini. Selama para ahli dari Star Istana lewat di sini, saya jamin mereka tidak akan kembali. Termasuk ahli terkuat, Aotian Changhen, saya akan membuatnya menyampaikan keluhannya di sini. Huang Fu Sao Ying sudah menjadi kura-kura di dalam toples. Yan Sen Xin tertawa dan kemudian berjanji pada Sage Santong. Saat kita menangkap Huang Fu Sao Ying, kamu pasti akan mendapat bagian dari pencerahan etiril. Adapun harta lainnya yang ada padanya, mereka akan mendapat bagianmu dari pencerahan halus. Semua milikmu. Itu bagus, kata Sage Santong dan langsung menuju ke arah Ludi, bersembunyi di dalam formasi yang telah dia siapkan sebelumnya. Yan Sen Xin tinggal di langit yang dipenuhi kabut bintang. Dia seperti binatang buas, menunggu mangsanya tiba. Lebih dari 30 ahli Star Palace melindungi Su Fang. Mereka mengubah rute dan mengambil jalan memutar. Setelah berjalan lebih dari sebulan, mereka akhirnya melangkah ke dunia besar Siano. Belum lama ini, mereka dicegat oleh Sage Santong. Banyak ahli Star Palace terluka. Karena mereka sedang terburu-buru, mereka tidak punya waktu. Sekarang karena tidak ada yang terjadi selama ini, semua orang menghela nafas lega. Saraf tegang mereka juga mengendur. Lian Changsian menghampiri Aotian Changhen dan berkata, Elder Aotian, saya pernah ke Clear Skis Myriads Cross Door sebelumnya. Saya ingat ada area material tidak jauh di depan. Mengapa kita tidak beristirahat di sana? Istirahat. Bangga surga Changhen memandangi wajah lelah semua orang dan berpikir sejenak sebelum mengangguk. Baiklah, ayo istirahat beberapa hari. Bas, gelombang. Mata Sufang tiba-tiba berbinar. Sesuatu bergejolak di kedalaman pikirannya. Beberapa rune dao takdir misterius tiba-tiba muncul di lautan kekuatan sihir di celah ilahi miliknya. Teknik penyusutan kehidupan Tianji. Ada orang lain yang diam-diam merasakan oraku. Siapa itu? Sufang melepaskan kekuatan kesempurnaan agung dan melihat seorang pria berpakaian hitam bersembunyi di kabut bintang lebih dari 20 mil jauhnya. Dia tampak agak familiar. Aneh, mengapa orang ini memiliki aura murid Huoyan Sinrikyo. Namun, aura ini disembunyikan oleh teknik rahasia, sehingga sulit bagi orang biasa untuk mendeteksinya. Penemuan ini membuat Sufang sangat terkejut. Pembentukan. Kemudian, Sufang menggunakan kekuatan lingkaran besar kesempurnaan untuk menyaksikan banyak tanda halus muncul di tanah di bawahnya. Tanda-tanda itu saling terkait untuk membentuk formasi pembunuhan yang sangat kuat. Setelah diaktifkan, bahkan ahli seperti Proudhaven chanting heart rate akan kesulitan untuk melarikan diri. Ada lebih dari 30 elit yang bersembunyi di material yang dibentuk oleh pasir bintang. Pendeta santong ada di antara mereka. Ada lebih dari 20 orang dibandingkan sebelumnya. Kemampuan mereka secara keseluruhan jauh lebih tinggi daripada Star Palace. Dengan kekuatan formasi, mereka dapat sepenuhnya menghancurkan orang-orang dari Star Palace. Itu grup yang sama seperti terakhir kali. Sufang terkejut. Dia segera menggunakan roh primordialnya untuk mengirim pesan kepada Guru Changgu. Kami mengubah rute pada menit-menit terakhir. Bagaimana mungkin ada penyergapan lagi? Tuan Changgu terkejut. Sebagai tetua Star Palace, dia tidak bodoh. Dia dengan cepat mengerti. Ada mata-mata di antara kita. Sufang berkata, tidak ada penjelasan lain. Cepat beritahu Bangga Surga Changhen bahwa musuh memiliki banyak elit dan formasi. Begitu kita disergap, konsekuensinya tidak terbayangkan. Ekspresi Tuan Changgu berubah dan dia tiba-tiba berhenti. Bangga Surga Changhen bertanya dengan heran, Tuan Changgu, ada apa? Guru Changgu menggunakan roh primordialnya untuk mengirimkan pesan, saya merasakan firasat buruk lagi, dan ini lebih kuat dari sebelumnya. Pasti ada penyergapan di depan. Bangga Surga Changhen sangat terkejut. Namun, dia ingat bahwa karena firasat guru Changgu maka mereka telah bersiap sebelumnya. Dia harus berhati-hati. Dia mengira firasat guru Changgu pasti merupakan teknik rahasia. Dia hanya tidak ingin memperlihatkan kemampuannya ini. Ao Tian Changhen diam-diam merasakan dan menemukan sesuatu. Dia langsung terkejut dan tidak bisa tidak memiliki rasa hormat yang sama sekali baru terhadap imortal Changgu. Kemudian, dia mengirimkan suaranya ke benak setiap ahli istana bintang. Ada penyergapan di depan. Itu adalah sage santong dan kelompoknya. Terlebih lagi, ada lebih dari sepuluh ahli. Ubah rutenya. Lebih dari tiga puluh ahli dari Star Palace terkejut dan terkejut. Mereka sangat mengagumi Ao Tian Changhen. Tuan Changgu, sebaliknya, menghormati dan takut pada Su Fang. Kemampuan tuannya benar-benar menantang surga. Bahkan elit seperti Proud Heaven Changhen tidak dapat membandingkannya. Ubah rutenya. Ekspresi Lian Changsian berubah, tapi dia segera menutupinya. Tiga puluh elit dari Star Palace mengubah rute mereka dan dengan cepat pergi ke kiri. Semua orang tampak gugup dan diam-diam mengaktifkan senjata ajaib mereka dan membekukan kekuatan supernatural mereka. Kami telah ketahuan. Pendeta Santong memperhatikan pergerakan para elit istana bintang. Dia merasa terkejut dan marah. Pembunuhan yang dipersiapkan dengan cermat menjadi sia-sia begitu saja. Bangga surga Changhen, kamu memang punya beberapa trik. Namun, jika kamu ingin lepas dari tanganku, jangan pernah memikirkannya. Aku harus mendapatkan pencerahan etiril. Pendeta Santong tersenyum ketakutan dan segera membuat pengaturan. Tiga puluh elit meninggalkan area material tempat pasir bintang mengembun dan menyerang elit istana bintang dalam bentuk kipas. Yan Sen Xin, yang bersembunyi di balik kabut bintang, juga terkejut. Lalu, dia mencibir dengan jijik. Bahkan tanpa serangan diam-diam yang mengejutkan, orang-orang dari Star Palace tidak akan bisa melarikan diri. Pencerahan etiril juga ada di tangan mereka. Dia mengeluarkan sebuah rune dengan aura konstelasi sembilan surga. Setelah mengaktifkannya, dia bertanya, Saudara Changsian, mengapa istana bintang disiapkan? Ini bangga surga Changhen. Dia menemukan penyergapan Pendeta Santong. Saudara Yan, Pendeta Santong adalah laki-laki anda. Suara Lian Changsian berasal dari rune. Pendeta Santong adalah musuh dari empat kekuatan besar. Bagaimana dia bisa menjadi laki-laki saya? Saya hanya meminjam bantuannya untuk menyingkirkan Huangfu Sao Ying agar Suan Xin tidak dihancurkan oleh semut mistik imortal ini. Saya sudah juga memenangkan kesempatan untuk Saudara Changsian. Begitu, Saudara Yan, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Cobalah memancing Huangfu Sao Ying ke tempat di mana tidak ada orang di sekitarnya. Aku sendiri yang akan membunuhnya. Ujung rune yang lain terdiam sejenak. Kemudian, suara tekat Lian Changsian terdengar, Untuk Suan Xin, kami hanya bisa melakukan ini. Setelah para ahli dari Star Palace terbang di langit selama lebih dari dua jam, mata Su Fang berbinar dan dia melihat kabut bintang di depannya. Demi pencerahan etiril, orang-orang ini benar-benar gigih. Bangga surga Changhen juga merasakan niat membunuh di depan dan memperingatkan dengan keras, hati-hati. Para pria berpakaian hitam keluar dari pasir bintang dan kabut bintang. Mereka menyerang dengan senjata ajaib dan melepaskan kekuatan super mereka. Gelombang kekuatan mengerikan melonjak ke arah mereka. Formasi pedang asal bintang. Lebih dari 20 elit istana bintang melepaskan pedang ki mereka pada saat yang bersamaan. Mereka berkumpul menjadi gelombang pedang yang bergulir dan bertabrakan dengan serangan pria berpakaian hitam. Sama seperti sebelumnya, setelah pria berpakaian hitam menyerang dengan senjata sihir dan kekuatan super mereka, mereka mengeluarkan berbagai rune beracun. Setelah ledakan, gas beracun bergulir dan menyelimuti para elit istana bintang. Lebih dari 10 pria berpakaian hitam menyerbu ke tengah-tengah para elit istana bintang dan memulai pertempuran yang kacau balau. Setelah beberapa saat, lebih dari 10 pria berpakaian hitam keluar dari belakang. Kemampuan para elit ini sebanding dengan para tetua. Mereka bahkan lebih kuat dari kelompok pria berpakaian hitam pertama. Di bawah serangan menjepit, para elit istana bintang berada dalam bahaya. Dengan sangat cepat, beberapa dari mereka terluka atau meninggal. Bangga surga Changhen melihat seorang murid istana bintang hancur berkeping-keping oleh cambuk pengubah seribu bilah Sage Santong. Matanya menyemburkan api dan dia meraung, Sage Santong, lawan aku jika kamu punya nyali. Bangga surga Changhen, aku mundur terakhir kali. Apakah kamu benar-benar mengira aku takut padamu? Disinilah kamu akan mati. Sage Santong tertawa aneh dan mengayunkan cambuk pengubah seribu bilah. Ini menimbulkan badai dahsyat dan merobek pasir bintang di sekitarnya saat ia menyerbu menuju Proud Heaven Changhen. Seni nebula ekstrim, gerakan alam tanpa fase. Melihat situasinya tidak menguntungkan baginya, Autian Changhen segera menggunakan kemampuan ilahi terkuatnya. Saat dia meninju, ruang di sekelilingnya mengibaskan kekuatan ilahi dari cambuk seribu bilah yang selalu berubah dan menetralisir serangan artefak Dao tingkat tertinggi. Lima pria berpakaian hitam mengepung Su Fang. Su Fang dilindungi di tengah oleh imortal Long Gu dan dua tetua istana bintang lainnya. Meskipun dia tidak berada dalam bahaya dalam waktu singkat, sulit untuk mengatakan apa yang akan terjadi setelah beberapa saat. Saat itu, dia harus mengungkapkan teknik rahasianya. Lian Changsian datang ke belakang Su Fang dan mengirimkan pesan roh primordial kepada Su Fang, Huang Fu Sao Ying, orang-orang ini ada di sini untukmu. Jika kamu terus tinggal di sini, hidupmu akan dalam bahaya. Pergilah, aku akan melindungimu dan membunuhmu. Jalan keluar dari pengepungan ini. Mata Su Fang berkilat kaget, HEM, Lian Changsian ini sangat memperhatikan keselamatanku. Saat itu, bangga surga Changhen mengirim pesan roh primordial, Huang Fu Sao Ying, situasinya tidak baik. Saya akan memimpin murid-murid istana bintang untuk menahan orang-orang berpakaian hitam ini. Kamu lari. Baiklah, senior bangga surga, hati-hati. Su Fang setuju dan memberikan beberapa patah kata lagi pada imortal Long Gu. Kemudian, di bawah perlindungan Lian Changsian, dia menyerang. Murid istana bintang, dengarkan. Perjalanan keberkas King Tianwan ini terkait dengan situasi keseluruhan konstelasi sembilan surga. Huang Fu Sao Ying tidak boleh dirugikan sama sekali. Jika tidak, tidak ada seorang pun yang bisa lolos dari hukuman sekte tersebut. Berjuang sampai mati dan lindungi Huang Fu Sao Ying saat dia pergi. Suara bangga surga Changhen terdengar di kepala setiap murid istana bintang. Semua orang bertarung sekuat tenaga dan menahan para pria berpakaian hitam. Lian Changsian dan Su Fang lolos dari medan perang tanpa cedera. Mereka melarikan diri lebih dari 40 mil jauhnya dalam satu tarikan napas. Lian Changsian melirik Su Fang dari sudut matanya dan ada kilatan kekejaman di matanya. Dia berpikir dalam hati, meskipun kamu penting bagi istana bintang, demi Suang Sin, aku harus membunuhmu. Jika Anda ingin menyalahkan seseorang, Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena melebih-lebihkan diri sendiri. Beraninya kamu mendambakan kecantikan Suang Sin. Anda sedang mendekati kematian. Jika Anda ingin menolongkan Miya makin. Muah ketika kamu sudah... Terima kasih.